Mata gadis-gadis muda itu dipenuhi dengan kebanggaan. Mereka telah tinggal di Istana Wushan tertinggi sejak mereka masih muda dan merupakan keturunan bangsawan di istana. Mereka telah menerima sumber daya terbaik sejak mereka masih muda dan mereka jelas jauh lebih baik daripada standar rata-rata dari 3.000 aula. Dari lubuk hati mereka, mereka tidak menyukai Long Chen dan Feng Zilin yang dipromosikan dari 3.000 aula dan dipilih oleh Wen Ren Xi dan Lin Junyao. Terutama Long Chen yang dipanggil oleh Kaisar Agung Zen Wu. Tentu saja, tidak semua orang berpikiran sama dengan mereka. Misalnya, Namong Lai dan Han Yun Sing sangat percaya diri pada Long Chen. Chen kecil belum kembali. Apakah terjadi sesuatu padanya? Namong Lai tenggelam dalam kerumunan dan bertanya dengan lembut. Han Yun Sing menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatannya telah mencapai tingkat yang tidak dapat kita sentuh. Putra dermawan kita tidak akan mudah gagal. Namong Lai menghela nafas dan berkata, tidak ada masalah dalam aspek ini. Aku bahkan berpikir bahwa Little Chen akan baik-baik saja di babak kedua. Hanya saja dia kalah terlalu banyak di babak pertama. Ditambah lagi, mungkin ada beberapa transaksi yang curang di babak kedua. Tidak mungkin untuk membuat keputusan yang adil. Han Yun Sing berkata, menurutku tidak. Orang-orang tua yang telah melewati kesengsaraan Nirvana akan berani main-main. Namong Lai mencibir dan berkata, mereka adalah orang-orang yang paling berani mengacau. Lagipula, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sejujurnya, Kaisar belum muncul terlalu lama. Mungkin terlalu banyak orang yang telah melupakan kekuatan ilahinya. Orang-orang yang menunggu di lantai pertama pagoda Hautian 5 Elemen dapat digambarkan sebagai lautan manusia. Ada juga banyak orang yang mengelilingi Aula Tarinaga. Aula Tarinaga dibuka untuk umum hari ini sehingga penilaian dapat dilakukan secara terbuka dan adil. Penilaian hari ini sangat penting. Yang Chen unggul dengan total 45 poin. Jika dia tidak kalah telak kali ini, Long Chen dan Feng Zilin tidak akan punya harapan. Terutama ketika Yang Chen kembali dengan tatapan bijak dan jahat, yang sangat berbeda dari dirinya yang biasa. Penonton tidak percaya bahwa Yang Chen bisa kalah telak dalam kondisi seperti ini. Duduk di samping Yefutu, Yang Chen sangat tenang. Dilihat dari reaksi Dewa Beladiri kecil, aku tahu Long Chen tidak punya peluang. Benar sekali. Dewa Beladiri muda telah bertindak selama bertahun-tahun. Mungkin dia melakukannya dengan sengaja. Tidak buruk bagi seorang pemuda untuk memiliki kesabaran seperti itu. Para prajurit di atas tahap kedua alam kesengsaraan Nirvana sekali lagi memasuki Aula Tarinaga. Tentu saja, mereka tidak lagi memiliki hak untuk memilih hari ini. Mereka hanya memiliki hak untuk menonton dari tempat terdekat. Semua orang harus berpartisipasi dalam acara besar seperti ini. Banyak orang yang biasanya tidak berada di Istana Dewa Beladiri juga kembali. Misalnya, tetua agung dari 3.000 istana juga duduk di Istana Tarian Naga sebagai anggota Jenderal Kambrium. Sudah lama sejak Istana Kaisar Beladiri sejati melihat pemandangan semega ini. Long Chen dan Feng Zilin melangkah ke tingkat pertama pagoda Hautian. Lima elemen berdampingan di tengah keributan dan diskusi hebat. Long Chen dan Feng Zilin mendapat banyak sorakan. Kembalinya mereka berarti hasilnya akan terungkap. Semua orang menantikannya dan bersorak. Tiga orang suci beladiri telah memerintahkan Long Chen dan Feng Zilin untuk pergi ke Istana Tarian Naga segera setelah mereka kembali. Seseorang mengumumkan. Long Chen tidak menyangka semua orang begitu antusias. Tampaknya ada peluang hari ini. Setelah tinggal di Istana Kaisar Beladiri sejati untuk waktu yang lama, dia merasakan rasa memiliki. Setelah kembali, dia merasakan rasa keakraban, terutama ketika dia melihat Han Yun Sing dan Nangong Lai tersenyum padanya di antara kerumunan. Dari senyum mereka, Long Chen bisa melihat kepercayaan mereka padanya. Istana Tarian Naga adalah pertempuran penting lainnya. Istana Kaisar Beladiri sejati sangat luas, dan Kaisar Beladiri suci adalah Kaisar Beladiri sejati di masa depan. Posisi ini, yang dipenuhi dengan kekuatan dan pengaruh, memanggil Long Chen. Baik untuk dirinya sendiri, untuk lingki, atau demi rakyat jelata, Long Chen tidak punya pilihan selain menghadapi pertempuran ini dengan berani. Lawan-lawannya mungkin telah lama menunggu di Istana Tarian Naga. Terutama Yefutu. Jauh dilubuk hatinya, dia mungkin tidak menginginkan apapun selain membunuh Long Chen. Yefutu terlalu berani. Dia telah menahan Kaisar Agung Zen Wu, dan Long Chen dapat dikatakan telah dipilih oleh Kaisar Agung Zen Wu untuk menantang kekuatan Yefutu. Tentu saja, bukan karena Yefutu yang menakutkan, tetapi karena ia menguasai aturan-aturannya. Dia ingin mengirim muridnya ke posisi Kaisar Beladiri suci sesuai aturan. Tidak ada yang bisa mengkritiknya. Saat orang banyak menyambutnya, Long Chen bangkit dari Jalan Kaisar Beladiri sejati dan menuju tingkat atas Istana Tarian Naga. Ada juga lautan manusia di tingkat ini, dan kebanyakan dari mereka merupakan ahli di atas tingkat kesembilan alam Bela Diri Ilahi. Ketiga kandidat akhirnya kembali tanpa kehilangan apapun. Penonton kembali bersorak. Di tengah sorak-sorai, Long Chen dan Feng Zilin mendekati Istana Megah, Istana Tarinaga. Sekelompok orang tua di Aula Tarinaga tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Mereka semua merupakan ahli di atas tingkat ketiga alam kesengsaraan Nirvana. Long Chen telah melakukan banyak hal di negara kegelapan, dan sekarang akhirnya tiba saatnya baginya untuk diuji. Demi posisi Kaisar Beladiri suci, dia benar-benar menantikannya, tetapi dia juga sedikit gugup. Apa yang dipikirkan orang-orang tua ini tentang strateginya dan sebagainya? Dengan suasana hati yang begitu gugup, Long Chen dan Feng Zilin berjalan memasuki Istana Emas yang dipenuhi aura para ahli. Para pembudidaya tingkat atas di panggung tinggi menatap Long Chen seolah-olah mereka adalah dewa yang tengah memeriksanya. Mereka tidak bersorak seperti orang-orang di luar, tetapi menatap Long Chen dan Feng Zilin dengan mata penuh selidik. Tatapan tajam ini bagaikan pisau. Yang kuat berasal dari aura mereka, dan Long Chen sekarang berada di antara aura para ahli Istana Dewa Beladiri. Keduanya kembali ke tempat duduk masing-masing. Wen Renzi duduk di samping Long Chen. Wen Renzi sangat puas dengan penampilan Long Chen. Long Chen belum pernah melihat orang ini tersenyum. Meskipun hanya sesaat, itu masih sangat jarang. Dia melihat sekelilingnya dan mendapati bahwa banyak orang di alam kesengsaraan nirvana tingkat ketiga mempunyai kesan yang sangat baik terhadapnya. Long Chen tahu bahwa penampilannya di Dark Nation pasti telah memikat mereka. Dia menghela nafas lega. Momen paling menegangkan akhirnya tiba. Istana Tari Naga benar-benar sunyi. Sudah waktunya bagi kepala Balai Hanwu untuk tampil lagi. Ia berdiri dan membuka kedua lengannya. Pada saat ini, sejumlah besar kultifator Istana Dewa Beladiri telah berkumpul di luar pintu. Kepala Balai Hanwu mengangkat suaranya dan mengumumkan dengan sungguh-sungguh. Ketiga kandidat telah tampil dengan baik dalam misi uji coba. Para kultifator alam kesengsaraan nirvana tingkat 23 mengawasi seluruh proses. Prosesnya adil dan jujur. Kami menguji ketiga kandidat dalam lima aspek, kepemimpinan, pengambilan keputusan, kecerdasan, baik dan jahat, dan kemampuan beradaptasi. Kami mengikuti ajaran leluhur dan pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan kepada semua orang. Sekarang, mari kita undang ketiga kandidat untuk menunjukkan piala mereka. Padahal, betapapun hebatnya mereka, jika mereka tidak mendapatkan patung Dewi Kegelapan, usaha mereka akan sia-sia. Dulu, jika mereka bahkan tidak menyelesaikan misi paling dasar, betapapun hebatnya kinerja mereka, skor akhir tidak akan lebih dari 10 poin. Sejauh ini, kecuali 20 eselon atas, tidak seorang pun mengetahui hasil ketiga kandidat. Di mata orang-orang biasa, Dewa Bela Diri Muda Yang Chen kembali lebih dulu tanpa cedera. Agaknya, dialah yang memiliki peluang tertinggi untuk mendapatkan patung Dewi Kegelapan. Pada saat ini, banyak orang menahan nafas, menunggu Long Chen dan dua orang lainnya melakukan gerakan. Kebanyakan orang memandang Dewa Bela Diri Muda. Mengapa dia belum mengeluarkannya? Saat semua orang merasa bingung, Long Chen dan Feng Zilin saling memandang dan dengan santai melemparkan rampasan perang mereka. Mereka berdiri di alun-alun pusat Aulatari Naga. Kemunculan kedua patung itu langsung menarik perhatian semua orang. Patung Dewi Kegelapan itu cantik, alami, dan menggugah jiwa. Lekuk tubuh dan fitur wajahnya sangat memukau. Jika orang sungguhan seperti itu benar-benar ada, dia pasti akan menjadi wanita cantik yang dapat memikat semua makhluk hidup. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Kemudian, mereka tersadar. Apakah Yang Chen tidak menyelesaikan misinya? Semua orang memandang Yang Chen. Sikap Yang Chen tulus. Dia berdiri dan berkata dengan keras, Maaf, saya telah mengecewakan kalian semua. Saya sangat menyesal tidak menyelesaikan misi kali ini. Semua orang terkejut dengan perilaku Yang Chen. Perlu diketahui bahwa Yang Chen dulunya adalah seorang maniak pertempuran. Dia benar-benar meminta maaf. Perubahan ini hampir membuat semua orang lupa fakta bahwa dia tidak mendapatkan patung Dewi Kegelapan. Hasil yang tidak diharapkan itu dengan cepat menyebar keluar. Setelah mendengar berita ini, terjadi keributan di luar, terutama mereka yang mendukung Yang Chen. Setelah mendengar berita itu, mereka semua membuat keributan. Kita harus tahu bahwa Yang Chen sudah memimpin. Mungkinkah pihak lain benar-benar memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan kali ini? Bahkan Feng Zilin mendapatkan patung Dewi Kegelapan. Tidak ada alasan mengapa Yang Chen tidak bisa mendapatkannya. Banyak kultifator tidak puas dan mulai berdiskusi serta mengumpat dengan keras, seolah-olah Yang Chen tidak mendapatkan patung Dewi Kegelapan karena ada sesuatu yang mencurigakan tentang misi ini. Pada akhirnya, seseorang datang untuk meredakan gangguan itu sementara. Di antara kerumunan, Han Yun-sing dan Namong Lai tertawa lagi. Saya tahu Little Chen tidak akan mengecewakan kita. Dia benar-benar punya peluang. Aku khawatir meskipun dia melakukannya dengan sempurna, orang-orang itu masih akan mempersulitnya, kata Han Yun-sing sambil berpikir. Tepat saat ia selesai berbicara, di Aula Tarinaga, setelah kepala Aula Han Wu berbicara cukup lama, penilaian yang sebenarnya akhirnya dimulai. Kedua puluh petinggi datang satu persatu untuk menilai kinerja ketiga kandidat dalam hal kepemimpinan, pengambilan keputusan, kecerdasan, pandangan baik dan buruk, serta kemampuan beradaptasi dengan keadaan yang berubah. 1522 Tiba-tiba, semua orang menahan napas sambil menunggu petinggi mulai berbicara. Mereka yang menunggu penampilan luar biasa dewa bela diri kecil mulai pucat saat mendengar pernyataan pertama dari sang kultifator. Di sisi lain, Long Chen menghela napas lega. Kultifator di tahap nirvana ketiga ini tidak termasuk golongan manapun. Ia memegang posisi tinggi di istana Wu Shen dan terutama bertugas berpatroli dan menjaga perbatasan. Jarang baginya untuk kembali ke istana Wu Shen. Dia berdiri dan berkata dengan suara serius dan dalam, Saya merasa terhormat karena memiliki hak untuk menyampaikan pendapat saya. Waktu sangatlah penting, jadi saya akan menyampaikannya dengan singkat. Segala sesuatunya berdasarkan hati. Jika ada yang tidak yakin, Anda dapat berbicara dengan saya secara pribadi. Setelah sampai pada intinya, dia berkata, Mari kita mulai dengan dewa bela diri kecil. Dia tampil sesuai standar orang normal, tetapi metodenya kurang. Ini juga alasan mengapa dia gagal pada akhirnya. Dia tidak memiliki keterampilan kepemimpinan, dan keterampilan pengambilan keputusannya tampaknya tidak sebaik yang diharapkan. Kemampuan beradaptasinya rata-rata, jadi dia tidak menyelesaikan misi pada akhirnya. Oleh karena itu, skor yang saya berikan kepada dewa bela diri kecil adalah. Dia berhenti sejenak untuk menarik perhatian semua orang sebelum mengumumkan skornya. Total 100 poin dibagikan di antara 5 kemampuan khusus. Pada akhirnya, skor yang Chen hanya 38 poin. Dari 100 poin, hanya 38 poin yang dianggap sebagai skor yang sangat rendah, setidaknya bagi dewa bela diri kecil. Mereka yang tidak tahu tentang kinerja yang Chen mulai membuat keributan lagi ketika mereka mendengar skornya. Orang-orang dari golongan Yefutu memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Berdasarkan situasi saat ini, Long Chen mungkin benar-benar mampu membalikkan keadaan. Kemudian, penilai itu berbicara tentang Feng Zilin. Ia berkata dengan lantang, meskipun berbagai kemampuan Feng Zilin tidak menonjol, namun sangat seimbang. Ia bahkan menunjukkan kemampuan beradaptasi yang mengagumkan saat melarikan diri. Ia memiliki kepribadian yang tangguh, yang tidak dapat dibandingkan dengan wanita biasa. Ia adalah pahlawan wanita, jadi saya akan memberinya penilaian yang lebih tinggi. Setelah berdiskusi sejenak, dia akhirnya memberi Feng Zilin total 64 poin. 64 poin ini hampir dua kali lipat skor yang Chen. Dari penilaian satu orang, tren keseluruhan dapat dilihat. Pada akhirnya, dia menoleh ke Long Chen dan berkata dengan lantang, sebagai penilai yang adil, saya harus mengucapkan beberapa patah kata untuk pemuda berikutnya. Penampilannya di Dark Nation melampaui ekspektasi saya. Dia sempurna dalam setiap aspek. Dalam hal kepemimpinan, dia mampu mengambil identitas sebagai utusan dewa palsu dan menggunakan kepercayaan rakyat untuk menaklukkan puluhan ribu penyintas Dark Nation. Aspek ini sempurna. Penampilannya yang paling menonjol adalah keterampilannya dalam mengambil keputusan. Dan, seringkali, dia dihadapkan dengan peluang, dia dapat membuat pilihan yang tepat dengan tegas dan berani. Mengenai kecerdasannya, tidak perlu dikatakan lagi, si kecil ini lebih pintar dari orang lain. Bahkan saya merasa rendah diri. Ucapannya itu dengan nada bercanda, yang membuat hadirin tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia berkata, mengenai konsep baik dan jahat, konsep ini sangat samar, tetapi saya hanya bisa mengatakan bahwa saya menyukai gayanya dalam melakukan sesuatu. Dia berbohong kepada para penyintas Dark Nation, jadi dia merasa bersalah di dalam hatinya, jadi dia tidak membunuh satu pun penyintas Dark Nation. Yang Chen bisa saja mati di Dark Nation, dan dia tidak perlu peduli dengan hidup atau matinya. Namun, dia menyelamatkan Yang Chen. Dari kedua poin ini, dapat dilihat bahwa dia adalah orang yang akan mencapai hal-hal besar. Mengenai poin terakhir, kemampuan beradaptasi, ini adalah penampilannya yang paling menakjubkan. Karena itu, dia selamat. Setelah serangkaian komentar ini, semua orang mendapat pemahaman umum tentang apa yang terjadi di Dark Nation. Terlebih lagi, fakta bahwa Long Chen menyelamatkan Yang Chen agak sulit diterima semua orang. Dari titik ini, kinerja Long Chen tampaknya telah jauh melampaui dewa bela diri kecil. Pada akhirnya, evaluator memberi Long Chen skor yang mengejutkan. Jika semua skor dijumlahkan, ia mendapat total 92 poin. Nilai ini mendekati nilai penuh, dan jauh lebih tinggi dari nilai Yang Chen. Dialah yang pertama berbicara, tetapi dia memberikan nilai yang begitu tinggi kepada Long Chen, yang langsung menyebabkan banyak orang mempertanyakannya, terutama kelompok orang keras kepala yang tidak mengetahui kebenaran, yang sekali lagi membuat keributan. Ini terlalu dibesar-besarkan. Seolah-olah dia sudah mempersiapkan dialognya sejak lama. Selama dia manusia, mustahil baginya untuk tampil begitu sempurna. Dia hanya memberi dewa bela diri kecil 38 poin, tetapi memberi Long Chen 92 poin. Saya pikir Anda hanya ingin orang ini membalikkan keadaan dan memenangkan kejuaraan. Ya, itu terlalu dibesar-besarkan. Kami tidak melihatnya, jadi bagaimana kami bisa tahu apakah yang kamu katakan itu benar atau tidak? Dalam momen putus asa, mereka lupa identitas dan status mereka, dan mulai berteriak satu demi satu. Mereka tidak tahu bahwa Long Chen sehebat ini. Proses itu terus berlanjut, dan tidak berhenti hanya karena protes. Orang kedua yang angkat bicara adalah seseorang dari vaksi Lin Junyao. Semua orang mengira pendapat orang ini akan berbeda karena mereka berasal dari vaksi yang berbeda, tetapi mereka tidak menyangka ucapan dan penilaiannya akan hampir sama dengan kultifator tingkat tinggi sebelumnya. Pada akhirnya, skor Yang Chen hanya 43 poin, sementara Long Chen mendapat skor lebih tinggi, total 95 poin. Orang tua itu berkata, saya dapat menjamin bahwa semua yang telah saya lakukan adalah pantas bagi leluhur saya. Saya tidak akan mengubah keputusan saya. Pada saat yang sama, saya juga mendukung pembicara sebelumnya. Dia berbicara dari hatinya, dan saya dapat bersaksi tentang hal itu. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Mereka yang menyaksikan seluruh proses itu semua tahu apa yang saya bicarakan. Dengan kata-katanya, suara pemberontakan menjadi jauh lebih tenang. Kebanyakan orang mulai meragukan diri mereka sendiri. Awalnya, mereka mengira itu adalah konspirasi, tetapi seharusnya tidak demikian. Begitu banyak kultifator tingkat tinggi bekerja sama untuk memilih Long Chen. Lagipula, mereka tidak memiliki kesan yang baik tentang Long Chen sebelumnya. Terlebih lagi, kekuatan Yefutu tidak rendah. Bagaimana mungkin muridnya terlibat dalam konspirasi? Selanjutnya, orang-orang dari pihak Lin Junyao dan Wen Ren Xi, serta para kultifator netral lainnya, semuanya naik. Mereka semua meremehkan Yang Chen dan memberikan penilaian yang baik kepada Long Chen. Tentu saja, penilaian itu tidak terlalu dibesar-besarkan. Skor Long Chen akan sekitar dua kali lipat dari Yang Chen. Long Chen menghitung dalam hatinya. Jika Feng Zilin mendapat sekitar 33 poin, aku harus mendapatkan setidaknya sekitar 45 poin jika aku ingin menjauh darinya. Dia harus mendapatkan di bawah 20 poin. Kalau begitu, jarakku harus dua kali lipat lebih jauh darinya. Saat ini, sepertinya ada peluang. Lagipula, sebagian besar dari mereka memiliki poin dua kali lebih banyak dari lawannya. Namun, Long Chen punya kekhawatiran. Itu karena dia telah mengatur agar Hall Master Han Wu dan yang lainnya menjadi yang terakhir bertarung. Di depan begitu banyak orang, dengan selisih poin yang begitu lebar, apakah mereka masih bersikap tidak bermoral? Dilihat dari tatapan mata mereka yang enggan, mungkin memang begitulah adanya. Long Chen menduga bahwa mereka kurang lebih akan berpihak pada Yang Chen. Tidak ada yang salah dengan itu. Apakah dia bisa menjauh dari Yang Chen dengan selisih 25 poin atau tidak masih tergantung pada keberuntungannya? Semakin mendekati akhir, semakin gugup Long Chen. Angka-angka ini sangat berantakan. Ada banyak orang yang menghususkan diri dalam mencatat statistik. Terkadang, perbedaan satu poin dapat menentukan kehidupan seseorang. Setelah sekitar 10 orang menyampaikan pendapat mereka, mereka yang mendukung Yang Chen harus mengakui fakta bahwa Long Chen mengandalkan keunggulan mutlaknya untuk membalikkan keadaan di babak kedua. Bahkan mungkin saja dia benar-benar dapat mengejar 25 poin yang telah hilang. Setidaknya dari situasi saat ini, dia pasti memiliki selisih sedikitnya 25 poin. Selanjutnya, selama skornya tidak terlalu konyol, Long Chen pasti akan bangkit kembali sesuai lintasan sebelumnya. Jika memang begitu, pertempuran terakhir akan penuh kejutan. Dalam sejarah pemilihan Kaisar Beladiri Suci, pemenangnya sebenarnya telah diputuskan di babak kedua. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa Dewa Beladiri Kecil kalah telak? Kali ini, Long Chen dapat dikatakan sebagai karakter keji yang mabuk kesuksesan. Ya, lihat saja wajahnya. Lupakan saja, biarkan saja dia menang kali ini. Dengan perbedaan kekuatan antara dia dan Dewa Beladiri Kecil, jadi bagaimana jika dia berhasil membalikkan keadaan dengan 25 poin? Dia tetap akan kalah pada akhirnya. Dewa Beladiri Kecil selalu pandai bertarung. Di sisi lain, Long Chen tidak menyangka bahwa kemenangan sudah di tangannya. Pada saat itu, kelima orang dari vaksi Yefutu akhirnya maju satu demi satu. Mereka semua setia kepada vaksi Yefutu dan telah dilatih secara pribadi oleh Yefutu. Begitu ahli Beladiri itu maju, dia berkata dengan marah, skor kali ini hanya permainan anak-anak. Yang lucu adalah begitu banyak orang yang bertindak dengan cara yang benar dan memberikan penilaian yang salah. Ini benar-benar mengejutkan. Meskipun Dewa Beladiri Kecil tidak mendapatkan kembali patung itu, itu hanya masalah keberuntungan. Saya tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan menggunakan ini sebagai dali untuk membuat keributan. Ini benar-benar memalukan. Saya tidak berbakat, tetapi saya bersedia menganalisis ini secara terperinci dan memberikan keadilan kepada Dewa Beladiri Kecil. Pertama, mari kita bahas tentang Feng Zilin. Metodenya tidaklah brilian dan dapat dianggap sebagai metode yang paling bodoh. Pada akhirnya, dia mendapatkan patung itu hanya karena keberuntungan semata. Berkat kristal mata ajaib, dia hampir tidak berhasil mendapatkannya, sama seperti kemampuannya yang lain. Mengenai Dewa Beladiri Kecil, sejujurnya, menurutku penampilannya patut dipuji. Dia tidak memasuki sisa suku kegelapan sendiri, tetapi menggunakan metode dengan membiarkan sisa suku kegelapan mencuri patung itu. Meskipun pada akhirnya dia gagal, dia mengandalkan kekuatan beladirinya yang luar biasa untuk memastikan bahwa dia keluar tanpa cedera, tidak seperti beberapa orang yang hampir kehilangan nyawa. Mengenai Longchen, yang dipuji oleh kalian semua, aku harus menganalisisnya secara terperinci. Dia melihat sekeliling dengan tatapan provokatif dan akhirnya menatap Longchen. Dia berkata dengan dingin, dari dia, aku melihat tiga kata, keberuntungan, keberuntungan, dan keberuntungan. Dari awal hingga akhir, dia mengandalkan keberuntungan. Jika bukan karena keberuntungannya, dia pasti sudah mati ribuan kali. Namun, tidak peduli siapa dia, tidak mungkin dia bisa seberuntung itu sepanjang hidupnya. Sebaliknya, menurutku si kecil ini kejam, licik, dan pandai menipu orang lain. Kali ini, dia secara kebetulan pergi ke suku Blackrock dan menghadapi serangan binatang buas. Jika dia pergi ke suku lain, apakah dia akan mendapatkan patung itu? Aku tidak mencoba memfitnahnya atau menyangkal keberhasilannya, menurutku orang yang berhasil karena keberuntungan tidak pantas dibanggakan seperti ini. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Setelah mengatakan itu, dia memberi Yang Chen 50 poin, Feng Zilin 54 poin, dan Long Chen 60 poin berdasarkan penampilan mereka. Kesenjangan besar di antara mereka segera menyempit. 1.523 Secara umum, tidak akan ada perbedaan yang besar antara nilai 20 seniman bela diri tingkat tinggi. Semua orang tahu bahwa tidak ada penilaian yang jujur antara kedua kubu. Sebaliknya, mereka berfokus pada vaksi dan memberi skor tinggi kepada kandidat mereka sendiri. Siapapun yang memiliki mata jeli dapat mengetahui bahwa mereka yang bermain curang bukanlah pihak Long Chen, tetapi pihak Dewa bela diri kecil. Lagi pula, hampir setengah dari juri bukan dari golongan Wen Ren Xi, tetapi mereka tetap membela Long Chen. Dari penilaian mereka, dapat dilihat bahwa itu benar. Namun, ketika seniman bela diri dari golongan Yefutu muncul, yang terjadi adalah kebalikannya. Mereka tidak saja ingin menimbulkan masalah, mereka ingin melakukannya secara terbuka. Long Chen tertegun pada awalnya, tetapi setelah dia sadar, hatinya berangsur-angsur menjadi dingin. Dia benar-benar tidak menyangka kalau sekelompok orang ini benar-benar berani berbohong terang-terangan dengan mata terbuka. Kebohongan mereka membuat juri lain tidak yakin. Tidak heran kepala Allah Han Wu meminta mereka untuk berbicara di belakang. Jadi, inilah yang mereka rencanakan. Kebanyakan orang di luar juga tercengang, tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Mereka benar-benar mulai berdebat. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Setelah seniman bela diri yang meremehkan Long Chen selesai berbicara, seniman bela diri dari pihak Yefutu mulai mencetak skor. Hasil narasi mereka mirip dengan yang sebelumnya. Mereka semua mengambil beberapa kata yang tidak penting di luar konteks untuk meremehkan Long Chen dan mengangkat Yang Chen. Yang Chen jelas tidak mendapatkan patung dewi, tetapi mereka masih membanggakannya. Beberapa dari mereka bahkan dengan berani memberi Yang Chen nilai lebih tinggi daripada Long Chen. Awalnya, Long Chen seharusnya memimpin dengan selisih yang besar. Namun setelah pembalikan ini, jarak di antara mereka langsung mengecil, dan hampir saja terdegradasi menjadi 25 poin. Detail kecil ini sangat penting bagi Long Chen, karena selama jarak di antara mereka kurang dari 25 poin, dia pada dasarnya akan kehilangan hak untuk mewarisi posisi Kaisar Bela diri suci. Kalau saja bukan karena kekuatan dirinya yang tidak memadai, dan juga karena saat ini dia berada di aula tarinaga dan harus berhadapan dengan sekelompok orang kurang ajar yang suka berbohong, Long Chen pasti tidak akan bisa menahan diri untuk tidak membunuh mereka. Meski begitu, dia hampir pingsan karena marah. Bajingan-bajingan itu. Sambil mengepalkan tangannya, dia menahan keinginan untuk bergerak. Tenanglah. Wen Ren si tampaknya sudah menduga hal ini akan terjadi. Ia menepuk bahu Long Chen dengan lembut. Long Chen juga tahu bahwa dia harus tenang. Perkataan mereka langsung menyebabkan keributan besar di luar. Semua orang berdiskusi dengan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah selusin dari kalian hanya berbohong? Tidak mungkin. Kurasa lima orang terakhir yang memberikan nilai acak. Apa yang mereka katakan terlalu keterlaluan? Mereka sama sekali tidak menangkap inti permasalahan. Itu tidak mungkin. Dengan status mereka, bagaimana mereka bisa melakukan itu? Ini terkait dengan kaisar-kekaisaran bela diri suci. Ini bukan masalah sepele. Tidak peduli apa yang mereka katakan, penilaian di Aulatari Naga terus berlanjut. Pada akhirnya, hanya Master Kuil Hanwu yang tersisa. Menghadapi tatapan marah dari kerumunan, dia merasa bangga pada dirinya sendiri. Setelah berdiri, dia tersenyum dan berkata, sebenarnya, skor saya tidak lagi penting. Tampaknya hasilnya hampir keluar. Namun, untuk menyerang beberapa orang yang sok suci, saya masih harus mengungkapkan pendapat saya. Tolong jangan menatap saya seperti itu. Karena kami berdua puluh orang dipilih untuk datang ke sini, kami semua memiliki hak untuk mengikuti kata hati dan mengungkapkan pikiran batin kami, alih-alih mengikuti kerumunan dan mempercayai apa yang dikatakan orang lain. Saya jamin dengan karakter saya bahwa skor saya benar-benar layak untuk ajaran leluhur. Di mata saya, tidak ada yang lebih layak untuk kaisar bela diri suci. Cara mendiskreditkan orang lain dengan sengaja ini secara langsung menyinggung para siswa kelas lainnya. Namun, Kepala Kuil Hanwu masih terlihat sombong dan provokatif terhadap kerumunan. Konflik antara kedua belah pihak menjadi semakin intens. Beberapa orang bahkan tidak dapat mengendalikan diri dan ingin menyerang. Di pihak Wen Renzi, salah satu prajurit berkata, benar sekali. Kami bukan orang bodoh. Kami semua tahu siapa orang-orang yang benar-benar sok suci. Penampilan ketiga kandidat kerajaan kegelapan sudah jelas bagi semua orang. Hari ini, kelima orang ini telah mengkhianati hati nurani mereka dan membuat komentar yang bertentangan dengan hati nurani mereka demi kepentingan mereka sendiri. Di mata aku, mereka bahkan lebih buruk dari binatang buas, belum lagi layak mendapatkan ajaran leluhur. Benar sekali. Mari kita tiru kembali penampilan mereka bertiga dari ilusi ibu anak dan biarkan semua orang melihat apakah itu benar seperti yang mereka katakan. Biarkan semua murid istana Dewa Beladiri berbicara dan lihat siapa di antara mereka yang berbohong. Mereka adalah orang-orang munafik yang tidak tahu malu. Serangan balik mereka bahkan lebih intens. Untuk sesaat, kepala Kuil Hanwu dan yang lainnya dipandang dengan hina oleh orang banyak, yang membuat mereka sangat marah. Namun, apapun yang terjadi, mereka tetap harus menyelesaikan tugas. Kepala Kuil Hanwu dengan keras kepala berkata, omong kosong. Ketika semua orang melihat gambar yang direproduksi, saya pikir mereka akan mengerti segalanya. Kaisar Sengu seharusnya adalah orang yang telah dilatih oleh istana Dewa Beladiri sejak kecil. Adapun yang lainnya, siapa tahu apakah mereka akan dihancurkan oleh istana Dewa Beladiri. Apapun yang terjadi, saya berpikir dari situasi keseluruhan dan demi istana Dewa Beladiri, jadi skor saya adalah sebagai berikut. Kepala Kuil Hanwu sangat arogan. Dia langsung memberi Yang Chen 60 poin. Feng Zilin juga mendapat 60 poin. Sedangkan Long Chen, dia mendapat perlakuan khusus, jadi semua poinnya hanya berjumlah 50 poin. Skor ini sungguh berbeda dari skor belasan prajurit sebelumnya. Begitu pemimpin Kuil Kambrium selesai berbicara, ia mulai menghitung skor. Banyak prajurit dari tiga vaksi menghitung skor dengan ketat untuk mencegah adanya kesenjangan di antara mereka. Setelah skor rata-rata dari tiga vaksi dihitung, 100 poin akan dibagikan secara merata kepada mereka. Sudah berakhir, Long Chen sudah menghitung dalam hatinya. Ketika skor Master Kuil Hanwu keluar, dia tahu bahwa selisih antara dia dan Dewa Beladiri muda itu jelas bukan 25 poin. Dengan kata lain, bahkan jika dia mengalahkan Yang Chen dalam pertempuran terakhir, dia tetap tidak akan bisa mendapatkan posisi Kaisar Sengwu. Semua usahanya tampaknya sia-sia. Bukan karena dia tidak melakukannya dengan baik, juga bukan karena dia tidak cukup baik. Dia hanya kalah dari sisi gelap. Yefutu terlalu sombong. Ia jauh lebih sombong daripada kedua Marsial Venerable. Sekarang, tampaknya bahkan Wenrensi dan Lin Junyao tidak dapat mengendalikannya. Yefutu kini telah mencapai titik di mana ia dapat menggulingkan seluruh istana. Melihat pemandangan ini, Yefutu mempertahankan senyum puas. Entah itu makian dari rekan-rekannya atau tuduhan dari orang-orang, itu tidak berarti apa-apa baginya. Ketika skor Master Kuil Hanwu keluar, hal itu mengundang banyak omelan dari para kultifator yang kuat. Konflik antara kedua belah pihak akan segera pecah. Aula Hanwu selalu bersikap tidak memihak dan adil. Menurutku itu lelucon belaka. Sebagai penguasa Aula Hanwu, dia mengkhianati keputusan penting seperti itu dan secara terbuka melindungi Yang Chen. Tindakannya pasti akan tercatat dalam sejarah dan tercatat dalam sejarah. Apapun yang kau katakan, kita lihat saja sepuluh tahun lagi. Hari ini, aku telah melindungi tradisi istana Dewa Beladiri. Aku percaya bahwa setelah bertahun-tahun, namaku tidak hanya tidak akan tercatat dalam sejarah, tetapi juga akan tercatat dalam sejarah. Perkataan Master Kuil Hanwu bahkan mengakui bahwa nilainya kacau. Peristiwa yang sangat khidmat seperti itu malah bisa menimbulkan kegaduhan seperti itu. Aneh sekali. Di luar Aula Tari Naga, suasananya juga sangat ramai. Secara umum, Aula itu terbagi menjadi dua kubu. Sebagian besar dari mereka mendukung Long Chen yang telah korup, tetapi ada juga satu kubu yang masih mendukung Yang Chen. Kedua kubu itu mengalami konflik yang sangat intens. Long Chen masih sangat tidak yakin bahwa dirinya ditipu begitu saja. Bagaimanapun, dia masih muda dan tidak tahan dengan tuduhan dan omong kosong yang terang-terangan itu. Namun, dengan Wen Renzi di sampingnya, dia hanya bisa menahannya. Jika dia sendiri yang bertindak, bukankah itu akan memberi pihak lain kesempatan untuk mencari alasan? Dalam dunia persilatan, tidak ada kehendak bebas. Cukup. Pada saat itu, Dewa Beladiri muda tiba-tiba berdiri dan berteriak. Statusnya istimewa, jadi ketika orang banyak mendengar suaranya, mereka semua mendengarkannya. Mereka ingin tahu apa yang akan dikatakannya dan bagaimana dia akan menjelaskannya. Tatapannya begitu mengagumkan saat ia menyapukan pandangannya ke seluruh kerumunan. Semuanya, menurutku skor hari ini bukanlah yang terpenting, jadi tidak perlu berdebat. Kalian semua akan tahu bahwa tidak ada gunanya berdebat hari ini. Selama Long Chen memiliki 25 poin lebih banyak dariku, ia memiliki kualifikasi untuk melawanku. Aku tahu ini, tetapi ini hanyalah kualifikasi untuk melawanku. Sudahkah kalian semua memikirkannya? Dengan kecakapan bertarung Long Chen, bahkan sepuluh darinya tidak akan sebanding denganku. Setelah berkata demikian, dia tersenyum nakal dan duduk kembali di kursinya dengan arogan. Kerumunan itu belum pernah mendengar Dewa Beladiri Muda itu mengatakan sesuatu yang begitu logis. Mereka semua tercengang, terutama ketika mereka mendengar kesombongan dalam kata-katanya. Itu bahkan menarik. Apakah ini masih Dewa Beladiri Muda yang mereka kenal dulu? Ya, apa gunanya berdebat hari ini? Hasilnya akan sama dalam 10 hari. Ya, selisih poin di babak pertama adalah 45 poin. Yang disebut pembalikan itu hanya candaan. Tidak perlu dianggap serius. Apapun hasil hari ini, hasil 10 hari lagi harus sama. Dewa Beladiri Muda telah menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa. Menurutku, yang terbaik baginya adalah menjadi kaisar Beladiri Suci. Di Aula Tarinaga, kebisingan akhirnya berhenti. Pada saat itu, seseorang telah memberikan skor total dari 3 kandidat terakhir kepada 3 marsial venerable. Ketiga marsial venerable itu meliriknya dan menyerahkannya kepada Hallmaster Hanwu untuk diumumkan. Tentu saja, perhitungan semacam ini sama sekali tidak rumit. Tidak mungkin membuat kesalahan. Ketiga jawaban yang diterima Hallmaster Hanwu semuanya sama. Ketika melihat angka-angka itu dengan jelas, Hallmaster Hanwu tertawa terbahak-bahak dan berkata, sepertinya hasilnya akan membuat seseorang putus asa, tetapi aku harus mengumumkannya. Dia tidak membuat mereka penasaran dan berkata langsung, di ronde kedua, skor Yang Chen, Feng Zilin, dan Long Chen adalah Yang Chen. 22 poin. Mendengar data itu, Long Chen tahu semuanya sudah berakhir. 1524. Hasil ini. Sejujurnya, hasil yang menyedihkan seperti itu sungguh membosankan. Bagi orang awam, hasil ini membuat babak ketiga benar-benar kehilangan ketegangannya. Bagi Long Chen, hasil ini berarti dia tidak ada hubungannya dengan posisi Kaisar Sengwu. Selanjutnya, Ketua Aula Hanwu mengumumkan nilai total ketiga orang itu dalam kehaningan. Babak ketiga memperoleh skor 50, 30, dan 20. Aula Tarinaga tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada satu suara pun yang terdengar. Benar-benar lelucon. Apakah ini istana Dewa Beladiri yang mendominasi tiga wilayah dan sembilan alam? Sungguh memalukan. Banyak kultifator tingkat tinggi berdiri dan pergi. Semakin banyak orang memandang rendah kepala Balai Hanwu dan pergi dengan arogan. Mereka tidak ingin berdebat dengan Kepala Balai Hanwu lagi. Yefutu dan orang-orangnya telah menahan tekanan besar dan memperoleh kemenangan mutlak bagi Yang Chen. Mereka telah menyelesaikan misi mereka. Tentu saja, mereka tidak boleh kalah dari yang lain dalam hal moral. Kepala Balai Hanwu tersenyum. Ini adalah keinginan leluhur kita dan juga keinginan surga. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Kita tidak akan pernah menyesali keputusan hari ini. Babak ketiga akan berlangsung dalam 10 hari, tetapi tampaknya Kaisar Sengwu telah memutuskan. Haha! Yefutu yang bertubuh pendek dan gemuk berdiri di bawah bantuan Yang Chen dan menatap lurus ke depan. Sekelompok orang berjalan keluar dari Aulatari Naga dengan megah. Para penonton memberi jalan bagi mereka dan menyaksikan mereka pergi dalam diam. Ketika mereka benar-benar pergi, kerumunan itu saling berbisik. Dalam 10 hari, Dewa Beladiri Kecil akan menjadi Kaisar Sengwu. Ya, Kaisar Agung Sengwu berikutnya. Statusnya akan segera melampaui tiga Marsial Venerable. Meskipun cara kita menang hari ini tidak bagus, menurutku Dewa Beladiri Kecil adalah yang paling cocok untuk menjadi Kaisar Sengwu. Dua lainnya terlalu tidak berpengalaman dan kita tidak mengenal mereka. Itu benar. Namun, tindakan Slater Marsial Venerable tampak sedikit tidak tahu malu. Itu tidak sesuai dengan statusnya. Apakah kamu akan mati jika berbicara pelan? Selain orang-orang Yefutu, yang lainnya juga merasa bosan. Setelah menyemangati Longchen beberapa saat, mereka pergi satu per satu. Anakku, jangan terlalu berkecil hati. Tidak masalah jika kamu tidak bisa menjadi Kaisar Beladiri Suci. Kamu adalah pemenang hari ini. Semua orang tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kamu harus bekerja keras dan mengalahkan Yangchen di ronde ketiga pertempuran puncak 10 hari kemudian. Dengan begitu, kamu akan membantu kami melampiaskan amarah kami. Benar sekali. Aku tidak pernah menyangka orang-orang terhormat ini benar-benar tidak tahu malu. Sungguh menjijikan berada di tempat yang sama dengan orang-orang ini. Sebaliknya, Longchen justru mendapat dukungan dari banyak petinggi istana Dewa Beladiri. Itu karena dia menghadapi semua ini dengan acuh-ta'acuh sejak awal. Kemarahan dan keengganan di hatinya tidak terlihat di wajahnya. Faktanya, Longchen benar-benar tidak berdaya. Dia telah berjanji kepada Kaisar Agung Zen Wu, tetapi sekarang dia telah gagal. Dia sangat malu karena dia bahkan tidak punya muka untuk melihat orang tua ini. Dia telah berjanji kepada Kaisar Agung Zen Wu, tetapi sekarang dia telah gagal. Selain itu, ia juga terkait dengan Ling Qi dan orang-orang di dunia. Hanya karena dia gagal hari ini, dia mungkin tidak bisa merasa senang dengan segala hal. Dia bahkan tidak bisa mendapatkan kembali martabat yang telah hilang di hadapan Master Pedang Ling Wu. Itulah yang paling dia pedulikan. Tak lama kemudian, seluruh aulatari naga menjadi kosong. Hanya Feng Zilin, Longchen, Lin Junyao, dan Wen Ren Xi yang tersisa. Mereka tidak berbicara. Feng Zilin berjalan ke arah Longchen perlahan. Wajah cantiknya dipenuhi amarah. Dia berkata, kau benar-benar tidak tahu malu. Kau telah menyanyiakan usahamu. Tapi aku ingat bahwa aku berutang budi padamu. Apa maksudmu? Tanya Longchen. Feng Zilin tersenyum licik. Dia tampak sangat menawan. Dia berkata, kamu telah menyelamatkanku dua kali. Kali ini, aku ingin melakukan sesuatu untukmu. Aku akan mengalahkan Yangchen. Saat itu, kamu akan tetap menjadi kaisar bela diri suci. Longchen tidak memikirkan kemungkinan ini. Jika dia mendapat 50 poin, dan Yangchen mengalami kegagalan ganda, dia hanya akan mendapat 20 poin pada akhirnya. Pemenang akhirnya adalah Longchen. Tentu saja, jika Feng Zilin memiliki kemampuan untuk mengalahkan Yangchen, dia pasti memiliki kemampuan untuk mengalahkan Longchen. Mungkin Feng Zilin akan menjadi pemenang terakhir. Dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu? Longchen lebih mengenal kekuatan tempurnya. Dia tahu bahwa dia jelas bukan lawan Yangchen. Jangan terlalu khawatir. Persiapkan saja pertempuran dalam 10 hari. Kalahkan Yangchen. Aku akan mengurus sisanya. Kamu sudah bekerja keras selama ini. Jangan lupa untuk menyerah. Dia memegang tangan Longchen. Tatapan matanya tulus. Namun, dia segera melepaskannya. Tanpa pamit, dia mengikuti Lin Junyao dan meninggalkan tempat itu dengan tenang. Wen Ren Si berkata, jika gadis ini dapat mengalahkan Yangchen, Kaisar Beladiri Suci akan tetap menjadi milikmu selama kamu mengalahkan Yangchen. Namun, kedua hal ini sangat sulit. Jadi peluangmu untuk berhasil sangat rendah. Bahkan sekarang, poinmu masih di bawah. Longchen mengerti. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan bagi mereka berdua untuk mengalahkan Yangchen. Harapannya sangat tipis. Jangan khawatir. Aku akan tetap memberikan yang terbaik di pertempuran terakhir, kata Longchen dengan tegas. Ini bukan hanya tentang Kaisar Beladiri Suci. Ini tentang penghinaan dan kemuliaan. Hari ini, dia diselimuti kegelapan. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi juara, dia harus memberitahu orang lain siapa yang terkuat. Terutama, si Bajingan tak tahu terima kasih Yangchen. Bahkan sepuluh orang pun tidak akan bisa menjadi lawanku. Kalimat ini sangat kasar. Longchen benar-benar tidak tahu dari mana orang ini mendapatkan kepercayaan dirinya. Beraninya dia mengucapkan kata-kata besar seperti itu. Jujur saja, orang ini aneh sekali. Apakah dia memang selalu flamboyan? Atau dia hanya berpura-pura? Kalau dia berpura-pura, apa tujuannya? Ini adalah sesuatu yang Longchen tidak dapat pahami. Yangchen tiba-tiba menjadi sedikit misterius. Di mata semua orang, kekuatan Dewa Beladiri kecil itu sangat hebat dan tak terkalahkan. Di antara tiga pertempuran, pertempuran terakhir sebenarnya yang paling cocok untuk Yangchen. Mengenai pertarungan, Longchen tidak dapat menyangkal bahwa Yangchen benar-benar kuat. Konflik sebelumnya antara keduanya hanyalah permulaan. Dia tidak sepenuhnya memahami gerakan lawan. Namun, dia telah mendengar tentang pertarungan Yangchen. Dia memiliki banyak trik. Transformasi surgawi dan iblis hanyalah salah satu triknya. Tentu saja, hal yang paling kuat adalah keabadiannya. Tubuh yang tidak dapat dibunuh adalah mimpi buruk bagi semua orang. Namun bagi Longchen, itu bukan apa-apa. Karena dia memiliki pedang lingki. Mungkin inilah alasan mengapa Yangchen dan Yefutu begitu takut pada Longchen. Jika pedang lingki digunakan dengan baik, Longchen dapat dianggap sebagai satu-satunya orang yang dapat membunuh Yangchen. Inilah kunci kemenangan. Namun pada kenyataannya, tidak ada gunanya mengandalkan Longchen untuk mengalahkan dewa bela diri kecil itu. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan Yangchen, di mata semua orang, pendatang baru Longchen mungkin bukan tandingan Yangchen bahkan jika ada 10 orang seperti dia. Ini adalah fakta yang diakui publik. Dewa bela diri kecil itu sangat menakutkan dalam pertempuran sesungguhnya. Dia baru saja memasuki alam kesengsaraan Nirvana, tetapi di negara kegelapan, dua kultifator setingkat Wenren Jingtau tidak dapat membunuhnya. Sebaliknya, dia bahkan membunuh tiga pendeta abu-abu. Setelah kejadian di aula tari naga, istana dewa bela diri tidak bisa diam lagi. Semua orang gempar. Tetua tertinggi pertama dari 3000 aula masih menunggu Longchen di luar. Ketika Longchen keluar, dia buru-buru membungkuk kepada Wenren Xi dan berkata kepada Longchen, Aku telah mengatur agar saudara kandung yang kamu minta agar dibawa oleh Kaisar Dong ke istana naga jahat. Aku di sini untuk memberi tahu kamu. Fokuslah pada pertempuran, aku akan mengurus mereka. Dia berbicara tentang Yesuan dan saudara laki-lakinya. Ya, tidak banyak waktu tersisa. Longchen tidak punya waktu untuk mengunjungi mereka. Setelah mengucapkan terima kasih kepada tetua tertinggi pertama, dia bergegas pergi. Pada saat ini, Wenren Xi berkata, Ayo pergi. Kemana? Longchen terkejut. Tentu saja kepada Kaisar. Dia sudah meramalkan apa yang akan terjadi hari ini, kata Wenren Xi acuh-ta'acuh. Tidak heran Yefutu begitu sombong, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Longchen merasa gugup. Dia mengikuti Wenren Xi menaiki jalan Kaisar Bela Diri Sejati, sampai ke lantai 99. Ini adalah ketiga kalinya Longchen datang ke sini. Awalnya, ia ingin berlatih dalam pengasingan selama 10 hari, tetapi ia tidak menyangka Kaisar akan memanggilnya saat ini. Jadi, mengapa kali ini? Setelah tiba di dunia lima elemen yang aneh, Longchen melihat sekelilingnya dengan bingung. Dia berkata pertama, Kaisar, aku malu karena tidak menyelesaikan tugas. Kaisar Bela Diri Suci mungkin tidak ada hubungannya denganku lagi. Suara Kaisar Agung Zen Wu terdengar samar-samar. Dia terdengar jauh lebih tua. Dia berkata, Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Apa yang menjadi milikmu akan menjadi milikmu. Aku tidak memintamu datang ke sini untuk hal lain. Aku hanya ingat bahwa kau akan membentuk roda emas nirwana. Mungkin aku bisa membantumu. Mendengar ini, Longchen sangat gembira. Tingkat ke-9 dari alam bela diri dewa. Dia baru saja mencapai tingkat ke-8 alam bela diri dewa. Dari tingkat ke-8 ke tingkat ke-9 alam bela diri dewa, itu berarti dia akan mencapai puncak baru. Kekuatannya akan melambung lagi, terutama dalam hal kekuatan alam nirwana. Roda emas nirwana. Itu adalah sumber dari semua kekuatan nirwana dan kunci pembentukan roh primordial di masa mendatang. Faktanya, berdasarkan kemajuan Longchen saat ini, mungkin akan memakan waktu beberapa bulan baginya untuk membentuk roda emas nirwana. Namun dengan bantuan Kaisar Agung Zen Wu, itu hanya membutuhkan waktu beberapa hari. Kaisar Agung Zen Wu mengetahui kekuatan dan situasinya. Longchen belum mencapai alam kesengsaraan nirwana, jadi dia tidak bisa mempraktikan metode tau primordial atau memahami jalan surga. Oleh karena itu, dia hanya bisa meningkatkan kekuatan tempurnya dengan meningkatkan kekuatan alam nirwana. Tentu saja, beberapa metode serangannya dan dua pedangnya cukup kuat untuk menghancurkan prajurit alam kesengsaraan nirwana biasa. Mereka lebih kuat daripada metode tau primordial biasa. Hal yang paling mendesak adalah memasuki alam kesengsaraan nirwana dan menjadi naga sungguhan. 1525 Ketika dia sepenuhnya menerima darah warisan naga roh darah kuno, kehidupan Longchen akan mengalami transformasi baru. Dia tidak hanya akan mampu mencapai alam kesengsaraan nirwana, tetapi dia juga akan mampu mengubah fisiknya dan menjadi bayi naga roh darah kuno yang belum pernah terlihat sebelumnya. Yang lebih hebat lagi adalah bahwa roh primordialnya akan mulai menyerap darah warisan naga void kuno. Roh primordial naga void dan tubuh naga roh darah kuno akan membawa Longchen lompatan maju yang mengerikan. Itu mungkin menjadi kesempatan baginya untuk menjadi ahli sejati yang tak tertandingi di tiga wilayah dan sembilan alam. Selama dia mencapai tingkat kesembilan alam bela diri ilahi, Longchen hanya tinggal selangkah lagi dari langkah terakhirnya. Faktanya, ketika Longchen mencapai alam kesengsaraan nirwana, karakteristik naga roh darah kuno dan naga void, dua naga leluhur yang hebat, akan sepenuhnya ditampilkan dalam dirinya. Itu akan memungkinkannya memiliki bakat dan bakat untuk mengalahkan semua orang dan menjadi seorang jenius yang belum pernah muncul di alam suci abadi sebelumnya. Kaisar bela diri suci hanyalah langkah kecil bagi Longchen saat ini. Setelah langkah ini, ia akan benar-benar memiliki status tertingginya sendiri. Di masa depan, ia juga akan memiliki kekuatan untuk berdiri di atas semua orang di Istana Kaisar bela diri sejati. Ia bahkan mungkin mengambil alih posisi Kaisar bela diri sejati dan menjadi karakter super papan atas yang dapat memanggil angin dan hujan. Di tiga wilayah dan sembilan alam, ada miliaran orang, dan dia adalah Kaisar. Hanya dengan berdiri di puncak semua makhluk hidup, seseorang dapat memperoleh kebebasan sejati. Hanya dengan berdiri di puncak semua makhluk hidup, seseorang dapat memperoleh kebebasan sejati. Mereka akan dapat memberikan segalanya untuk diri mereka sendiri, dan juga memberikan segalanya kepada orang yang mereka cintai. Mereka tidak perlu membiarkan Lingqi menunggu dengan bodoh di Istana Kaisar Roh Pedang. Dia adalah gadis yang konyol, tetapi apapun yang terjadi, Longchen tetap paling memanjakannya. Setelah bertahun-tahun berpisah, hati Lingqi menjadi sangat rapuh. Longchen tidak tega membiarkannya terluka dan menderita lagi. Oleh karena itu, dia pasti akan menggunakan status dan kekuatannya yang sebenarnya untuk memberitahu para tetua dan ayahnya bahwa dia memenuhi syarat untuk membawanya pergi. Bahkan jika dia adalah reinkarnasi dari Kaisar Roh Pedang, lalu kenapa? Dengan adanya tujuan, seseorang akan selalu merasa bahwa masa depannya cerah. Ketika dia mendengar bahwa dia akan memadatkan roda emas nirvana terlebih dahulu, Longchen dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Dengan kekuatannya saat ini, bertarung melawan Yangchen pasti akan cukup sulit, dan dia mungkin tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Namun, jika dia dapat memadatkan roda emas nirvana, dia akan dapat menekan Yangchen dalam hal energi nirvana, yang akan membuat segalanya jauh lebih mudah. Pada saat itu, kekuatan tempurnya akan sekuat Wen Ren Jingtau. Wen Ren Jingtau berada pada akhir alam kesengsaraan nirvana tingkat kedua. Ini sudah menjadi pakar puncak. Di seluruh wilayah Kekaisaran Beladiri Sejati, hanya ada lebih dari 20 orang di tingkat ketiga alam kesengsaraan nirvana. Hanya ada tiga orang suci beladiri di tingkat keempat alam kesengsaraan nirvana. Tiga orang suci beladiri, mereka terkenal selama 10 ribu tahun. Mereka mengguncang angin dan awan, mereka semua jenius. Longchen telah memanjat hingga ke atas dan sudah dekat dengan puncak. Duduklah bersilah, aku akan membantumu. Suara Kaisar Agung Zen Wu terdengar lagi. Longchen duduk bersilah dan melayang di kehampaan, dikelilingi oleh pegunungan emas, lautan lava, pepohonan kuno, dan tanah kuning. Di antara kedua alisnya, roda emas nirvana yang telah lama ia tekuni dengan keras memiliki sedikit garis besar. Selama garis besar ini terisi dan membesar, ia akan menjadi benar-benar stabil. Saat itu, ia akan berada di tingkat ke-9 alam bela diri ilahi. Setelah menutup matanya, Longchen merasakan kekuatan magis mengelilinginya. Dia benar-benar merasa lelah dan segera tertidur lelap. Energi nirvana yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari pegunungan emas, lautan lava, pohon-pohon kuno, dan tanah kuning, membentuk kepompong besar yang mengelilingi Longchen. Apakah ini bakat keturunan alam ilahi abadi? Kalian memang keturunan mereka yang mengejar tanah keabadian. Dibandingkan dengan keturunan istana kekaisaranku, bakat kalian beberapa tingkat lebih tinggi. Suara emosional Kaisar Agung Zen Wu datang dari kehampaan. Dengan bantuannya, roda emas nirvana milik Longchen dipadatkan lebih dari 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Awalnya, itu akan memakan waktu beberapa bulan, tetapi sekarang, itu dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 10 hari. Longchen dapat mencapai tingkat ke-9 dari alam bela diri ilahi tepat pada waktunya untuk pertempuran terakhir. Sementara Longchen berusaha keras untuk mencapai tingkat ke-9 alam bela diri ilahi, Dewa bela diri muda dan Feng Zilin juga sibuk mempersiapkan diri untuk pertempuran terakhir. Feng Zilin juga sedang menyendiri. Mungkin karena dia adalah kunci kemenangan Longchen, jadi dia sangat menakutkan ketika bertarung dengan seluruh kekuatannya. Adapun Yangchen, dia dibawa pergi oleh Yefutu. Di kedalaman istana Futu milik Yefutu, Yangchen berlutut di kaki Yefutu. Tidak ada seorang pun dalam radius 10 mil. Wajah Yangchen pucat dan penuh ketakutan. Namun, remaja botak pendek dan gemuk di depannya masih tersenyum, yang membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Kau punya nyali? kata Yefutu sambil tersenyum dengan nada seperti anak kecil. Guru, mohon maafkan saya. Saya hanya impulsif, tetapi saya berjanji kepada Anda bahwa bahkan tanpa racun hantu ilahi, saya akan tetap mengikuti Anda dengan sepenuh hati. Semua yang saya miliki diberikan kepada saya oleh Anda. Yangchen adalah orang yang bersyukur. Tidak peduli apa yang saya capai di masa depan, semua yang saya miliki adalah milik Anda. Ini tidak pernah berubah. Yefutu terus tersenyum dan berkata, apa yang kamu katakan sungguh menyentuh. Yangchen begitu cemas hingga air matanya mengalir. Ia bersujud berulang kali, matanya merah saat ia berkata dengan gugup, racun hantu ilahi adalah mimpi burukku. Aku hidup dalam mimpi buruk sepanjang waktu. Itu terlalu menakutkan bagiku. Aku tahu bahwa guru sangat menghargaiku, itulah sebabnya Anda menggunakan racun itu untuk mengendalikanku. Namun, aku merasa bahwa kesetiaanku kepadamu sama sekali tidak membutuhkannya. Kaisar Beladiri Suci adalah milikku sekarang. Aku akan mengikuti rencanamu dan mengikuti perintahmu. Senyum di wajah Yefutu perlahan menghilang. Ia berkata, Nak, apakah kau menyalahkanku karena bersikap terlalu kasar padamu? Namun, jika bukan karena aku, jika bukan karena racun itu, kau tidak akan berada di tempatmu saat ini. Aku tahu, aku tahu. Itulah sebabnya aku akan mengikutimu dengan setia. Semua yang kumiliki diberikan oleh guru. Aku tidak berani meminta lebih. Aku hanya ingin menjadi seseorang yang dapat dipercaya, dan tidak menghubungkan hubungan kita melalui racun. Aku bersedia menggunakan tindakanku untuk membuktikan bahwa jika aku melakukan kesalahan, guru dapat membunuhku atau menanamkan racun dalam diriku lagi. Aku bersedia menerima hukuman. Yang Chen sangat panik. Dia bersujud berulang kali. Namun Yefutu masih bergeming. Dia menatap Yang Chen dan berkata, Sejujurnya, kau mengejutkanku, tetapi itu wajar saja. Melihat bahwa kau telah patuh selama bertahun-tahun, aku akan membiarkanmu pergi untuk saat ini. Tapi jangan biarkan aku melihat sesuatu yang salah dengan kaisar bela diri suci. Kalau tidak, kau tidak akan mati, tetapi kau akan hidup dalam bayang-bayang racun selama sisa hidupmu. Jangan lupa namaku, aku, penguasa bela diri pembantaian. Setelah menyelesaikan kalimat terakhirnya, Yefutu melayang pergi. Siluetnya seperti orang yang berasal dari dunia ini, seolah-olah dia tidak memiliki hubungan dengan dunia fana. Yang Chen menghela napas lega dan jatuh ke tanah. Dia berbaring tengkurap dan memperhatikan Yefutu pergi dengan matanya yang kabur. Ketika dia benar-benar tidak terlihat, Yang Chen berdiri dengan linglung. Unggungnya sudah dipenuhi keringat dingin. Kebebasan semacam ini bukanlah kebebasan yang sesungguhnya. Dia berjongkok di tanah dan mulai menangis sambil memegangi kepala. Apakah sesulit ini untuk memiliki tubuh dan jiwa yang menjadi milikku? Apakah ini takdirku? Kebanyakan orang telah melihat adegan Dark Nation yang diputar ulang dari Mother Child Phantasm. Jelas, kinerja Long Chen jauh lebih baik daripada Yang Chen. Komentar lima orang terakhir merupakan penghinaan terhadap kecerdasan semua orang. Masalah ini dengan cepat menjadi masalah besar di Istana Dewa Beladiri. Namun mengingat babak ketiga akan segera dimulai, tidak ada gunanya membuat keributan sekarang. Jadi para petinggi menekan masalah tersebut. Segalanya untuk pertempuran terakhir. Skor sudah dipublikasikan. Tidak mungkin untuk mengubahnya. Kebanyakan orang hanya bisa menunggu hari itu tiba dengan rasa kesal di hati mereka. Sejujurnya, tidak ada ketegangan sama sekali bagi Kaisar Beladiri Suci. Di babak ketiga, Yang Chen, yang selalu pandai Beladiri, tidak akan kalah dua kali berturut-turut. Bahkan, dia tidak akan pernah kalah sekalipun. Saat itu, skor totalnya pasti akan jauh melampaui Long Chen dan Feng Zilin. Dalam seribu tahun ke depan, Istana Kaisar Beladiri Sejati mungkin akan dikuasai oleh Yang Chen. Ada ratusan juta pengikut di Istana Kaisar Beladiri Sejati. Tidak peduli bagaimana reaksi orang-orang, acara terbesar Istana Dewa Beladiri akan dimulai dalam 10 hari. Ketiga pihak hampir siap. Pertarungan terakhir terjadi di luar pagoda Hautian Lima Elemen, di tengah 99 Pilar Penindas Iblis Emas. Jika melihat ke atas dari sini, orang bisa melihat ke 99 Pilar Penindas Iblis Emas dengan jelas. Petir kemasan menyambar jaring listrik raksasa. Harinya belum tiba, tetapi seluruh Istana Dewa Beladiri telah berkumpul di sini, menunggu pertempuran terakhir. Istana Dewa Beladiri sebenarnya memiliki total sekitar 10 ribu orang. Ada lebih dari 500 orang di atas tahap kesengsaraan Nirwana. Jumlah ini mirip dengan Istana Dewa Pedang dari Istana Kaisar Roh Pedang, tetapi sedikit lebih rendah dari Istana Dewa Binatang dari Istana Kaisar Tandus. Para elit dari seluruh True Martial Emperor domain semuanya adalah karakter yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Mereka semua ada di sini, menunggu dengan penuh harap untuk tiga protagonis hari ini. Ketiga toko utama dibawa ke sini oleh tiga martial venerable. Yang pertama tiba adalah Yefutu dan Yang Chen. Orang-orang dari tiga faksi utama masing-masing menempati kursinya sendiri. Begitu Yang Chen dan Yefutu tiba, seseorang segera mengungkit insiden negara kegelapan. Suasana menjadi riu untuk beberapa saat. Semua orang mengabaikan kehadiran Yefutu dan mulai mengumpat. Tuan Ola Han Wu, yang dengan gegabu mencetak skor hari itu, bahkan diperlakukan lebih keras. Terutama beberapa orang tua yang keras kepala dari Istana Dewa Beladiri, yang menghargai ajaran leluhur mereka. Ketika mereka melihat seseorang secara terbuka melanggar aturan, mereka menjadi marah dan memarahi dengan keras. Tentu saja, mereka hanya melakukannya untuk bersenang-senang sesaat. Itu sama sekali tidak membantu hasil akhirnya. 1526. Para pembudidaya dari Faksi Yefutu telah tiba dengan megah, menduduki sepertiga wilayah. Hari ini adalah pertempuran yang paling penting. Ribuan kultifator telah tiba. Meskipun tidak ada banyak ketegangan, tetap merupakan suatu kehormatan untuk dapat menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Ini adalah sesuatu yang dapat mereka banggakan bertahun-tahun kemudian. Tentu saja, mereka harus menjadi kaisar beladiri suci, kaisar beladiri sejati yang sesungguhnya. Bagaimanapun juga, suasana semakin menegangkan. Pemilihan ini sama sekali tidak adil. Kebanyakan dari mereka berasal dari Faksi Wenrensi. Han Yun-sing dan Nangong Lai tidak melihat Longchen selama beberapa hari terakhir. Mereka berbaur dengan orang banyak. Sekarang Longchen telah naik lebih tinggi dan lebih tinggi, mereka hanya bisa tinggal di sini dan menunggu kedatangan Longchen. Istana Dewa Beladiri Agung terdiri dari para senior kesengsaraan Nirvana tingkat ketiga. Bagaimana mereka bisa memperlakukan ini dengan enteng? Ya, jika berita ini tersebar, Istana Dewa Beladiri kita akan kehilangan muka. Lagi pula, hasilnya sudah diputuskan. Apa gunanya pertempuran hari ini? Mereka menggunakan sesuatu yang sepenting kaisar beladiri suci untuk memanipulasi banyak hal. Saya rasa masa depan Istana Kekaisaran tidak akan baik. Para pemberontak menyinggung atasan mereka dan mengabaikan hukum. Istana Kekaisaran akan jatuh ke dalam kekacauan cepat atau lambat. Untuk sesaat, kerumunan itu menjadi riuh. Para kultifator di pihak Yefutu memasang ekspresi jelek saat mendengar rumor tersebut. Orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Apakah mereka tidak tahu bahwa aku melakukan semua ini demi Istana Kekaisaran? Ya, Dewa Beladiri muda jelas merupakan orang yang paling cocok untuk menggantikan kaisar beladiri suci. Mereka hanya bisa menghibur diri dengan ini. Yang paling mereka takutkan adalah Longchen telah dipilih oleh kaisar beladiri sejati. Meskipun mereka mengikuti keinginan Yefutu, mereka sebenarnya menentang kaisar beladiri sejati. Semua orang takut dengan pertanyaan ini. Mereka sudah menduga apa yang membuat Yefutu tergila-gila. Tapi, kaisar beladiri sejati telah menghilang selama puluhan ribu tahun. Dia tidak muncul selama puluhan ribu tahun. Apakah dia masih bisa muncul? Jika bukan itu yang terjadi, Yefutu tidak akan begitu berani. Hari ini, Yefutu masih tersenyum, senyuman yang membuat rambut orang berdiri tegak. Persetan denganmu, bajingan kurang ajar. Istana kaisar beladiri sejati akan hancur di tanganmu cepat atau lambat. Kaisar agung akan menghukumu. Jangan berpikir bahwa kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan hanya karena kaisar agung sudah lama tidak muncul. Seorang petani tua di tengah kerumunan mengumpat. Orang yang dikritiknya adalah Yefutu. Yang lain tidak punya nyali untuk mengkritiknya sekeras itu. Menjadi sasaran Yefutu seperti ini membuat semua orang terdiam. Mereka bisa merasakan dengan jelas bahwa Yefutu sedang marah. Mungkin dia ada di sini hari ini untuk menunjukkan dominasinya. Tiga marsial honorable adalah pilar Istana Kaisar beladiri sejati. Wen Ren Si dan Lin Junyao tidak menyukai Yefutu, tetapi demi kedamaian Istana Kaisar, mereka tidak punya pilihan selain menyerah pada orang ini, yang menyebabkan situasi hari ini. Mata Yefutu masih tersenyum. Ketika pihak lain menghinanya, dia melambaikan tangannya dengan ringan. Pada saat itu, tanah berguncang dan gelombang yang kuat melonjak dari tanah, membentuk gelombang yang mengejutkan. Semua orang merasakan hembusan angin yang mengerikan menyapu, dan wajah mereka memucat saat mereka mundur lebih dari sepuluh langkah. Of! Tubuh orang yang menghinanya hancur oleh gelombang dahsyat itu, berubah menjadi debu dan menghilang di udara. Dia bahkan tidak meninggalkan sepatah katapun. Yefutu sudah lama tidak menunjukkan kehebatannya. Saat ia melakukan aksinya di hadapan semua orang, orang banyak teringat namanya, pembantai terhormat. Saat muda, dia dikenal sebagai pembuat onar di Istana Kaisar dan mesin pembunuh yang terkenal. Sejak menjadi marsial honorable, dia menjadi jauh lebih terkendali. Meski begitu, dia bukanlah seseorang yang bisa dikritik oleh orang hina, terutama di saat seperti ini. Tindakan Yefutu pada dasarnya memengaruhi setengah dari orang-orang yang hadir. Mereka semua mundur, merasa sangat tidak nyaman. Satu-satunya yang terbunuh adalah orang yang telah menghina Yefutu. Setelah keributan itu, Kepala Balehanwu berkata dengan keras, kau pantas mati karena menyinggung seorang marsial honorable. Jaga mulutmu, atau kau akan berakhir seperti dia. Hari ini adalah hari keberhasilan mereka. Kepala Balehanwu bahkan lebih sombong dari sebelumnya. Dia seperti ayam jantan yang sombong, berjalan ke tengah kerumunan dengan kepala tegak. Di seluruh istana Dewa Beladiri, hanya Yefutu yang bisa membunuh seseorang di depan umum tanpa dihukum oleh hukum. Semua orang hanya bisa menahan amarah di hatinya dan tutup mulut. Hari ini, mereka akan diganggu dengan parah. Melihat mereka patuh, Kepala Balekuil Cambrian tertawa dan berkata, Sudah kubilang agar kalian lebih bijaksana dan menjaga mulut kalian. Ini hal yang baik. Hari ini, meskipun ini adalah pertempuran yang paling penting, hasilnya sudah diputuskan. Tidak ada ketegangan, dan tidak ada arti dari kemenangan kita. Mari kita nikmati saja pertunjukannya. Bagaimanapun, kalian semua siap untuk kalah, kan? Setelah itu, Kepala Balehanwu membuat orang-orang dari golongan Yefutu tertawa. Tubuh Nirvana mereka dipenuhi dengan kekuatan Nirvana yang tak terbatas dan memiliki pemahaman mendalam tentang Dao Surgawi. Berdiri di depan semua orang, mereka seperti binatang buas yang tak tertandingi, membuat semua orang gemetar. Kekuatan kesengsaraan Nirvana dibagi menjadi tiga bagian, tubuh fisik, kekuatan Nirvana, dan pemahaman Dao Surgawi. Pada tahap ketiga kesengsaraan Nirvana, ketiga aspek ini akan sangat menakutkan dalam pertempuran nyata. Masing-masing dari mereka tidak akan berbeda dari binatang prasejarah raksasa. Di bawah tekanan mereka, tidak peduli betapa marahnya semua orang, mereka hanya bisa menundukkan kepala karena kesakitan. Han Yun-Sing dan Nangong Lai adalah yang pertama menanggung beban serangan Yefutu. Mereka tidak berada di alam kesengsaraan Nirvana, jadi kali ini dampaknya telah mengguncang organ dalam mereka. Mereka sedikit terluka dan bahkan berdarah. Keduanya sangat tidak berdaya. Ini keterlaluan, kata Nangong Lai sambil menggertakkan giginya. Sabarlah, Chen kecil tidak bisa berbuat apa-apa hari ini. Dia hanya bisa mengalahkan lawannya dan melampiaskan amarahnya. Begitu Han Yun-Sing selesai berbicara, orang-orang Lin Junyao, serta Wen Ren-Sing, akhirnya tiba bersama Long Chen dan yang lainnya. Mereka tiba pada waktu yang sama dan berdiri di posisi masing-masing. Han Yun-Sing tidak jauh dari Long Chen. Dia mengamati Long Chen sebentar dan merasa senang. Dia berkata, sepertinya aura Little Chen telah berubah lagi. Apakah dia telah mencapai tingkat ke-9 dari alam bela diri ilahi? Nangong Lai menganggup dan berkata, seharusnya begitu. Kudengar dia pergi menemui Kaisar. Kupikir dia tidak percaya diri, tetapi sekarang tampaknya dia seharusnya bisa mengalahkan lawannya. Kita tunggu saja. Han Yun-Sing juga tidak yakin. Pada saat ini, Long Chen memperhatikan mereka dan muncul di hadapan mereka dalam sekejap. Dia dengan tajam memperhatikan bahwa Han Yun-Sing dan Nangong Lai tampaknya terluka. Dia segera bertanya, apa yang terjadi? Nangong Lai dipenuhi amarah dan menceritakan apa yang telah terjadi. Kau sangat sombong. Apakah kau benar-benar berpikir kau menang? Tatapan mata Long Chen dingin. Berusahalah sebaik mungkin. Jangan memaksakan diri. Tidak masalah jika kamu kalah. Sekarang memang gagal, tetapi tidak akan selamanya gagal, kata Han Yun-Sing serius. Dia khawatir Long Chen akan mempertaruhkan nyawanya karena setiap kali Long Chen mempertaruhkan nyawanya, dia menggunakan pengorbanan darah, yang tidak bermanfaat baginya. Saya tahu apa yang saya lakukan. Long Chen sangat berterima kasih kepada kedua orang yang peduli padanya. Ia mengucapkan terima kasih kepada mereka dan kembali ke posisinya, menunggu waktu berlalu. Dalam sepuluh hari, dengan bantuan Kaisar Agung Zen Wu, Long Chen memang telah memadatkan Roda Emas Nirvana, telah mencapai tingkat yang sempurna dan tidak lebih lemah dari tahap akhir tingkat ke-9 alam bela diri ilahi. Diperkirakan dia bisa langsung mencapai penyelesaian Agung Seni Bela Diri pada tahap berikutnya. Munculnya Roda Emas Nirvana menyebabkan kekuatan dunia Nirvana dalam tubuh Long Chen meningkat lagi. Tentu saja, dia belum melewati kesengsaraan Nirvana, jadi peningkatannya tidak besar. Namun, itu cukup untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Dalam hal kekuatan Nirvana, dia sebenarnya telah melampaui Dewa Bela Diri Muda. 90% esensi darah yang diwarisi dari naga spiritual darah kuno telah menciptakan bakat dan tubuh yang menentukan. Tubuh itu juga merupakan semacam kekuatan tempur. Tubuh Long Chen sebanding dengan tiga marsial venerable yang telah melewati surga keempat dari kesengsaraan Nirvana. Tubuh dan kekuatan Nirvana adalah tiga kekuatan utama dari kesengsaraan Nirvana. Long Chen telah memperolehnya. Yang kurang darinya adalah jalan surgawi dan metode tau bawaan yang didasarkan pada jalan surgawi. Ini adalah langkah kuncinya. Jika bukan karena tubuh aneh Yang Chen, dia tidak akan memenuhi syarat untuk bertarung dengan Long Chen. Adapun Feng Zilin, dia lebih lemah dari Long Chen dalam hal tubuh dan kekuatan Nirvana. Sekarang setelah ketiga pihak tiba, pertempuran terakhir dapat segera dimulai. Kepala Balai Kuil Cambrian bertanggung jawab atas hukuman internal dan berbagai urusan istana Dewa Beladiri. Pada dasarnya, ketiga yang mulia Beladiri tidak peduli dengan urusan ini, jadi dia harus mengumumkan hal-hal spesifik dari pertempuran puncak ini. Reputasi Kepala Balai Kuil Cambrian sudah buruk, tetapi dia tidak peduli. Mengenakan Juba Elang, dia datang ke lapangan dan menyampaikan pidato yang penuh semangat selama beberapa saat. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak dan mengumumkan skor terkini dari ketiga kandidat. Kemudian dia mengumumkan peraturan kompetisi. Pertama-tama, dua kandidat dengan poin terendah akan berpartisipasi dalam pertarungan terlebih dahulu. Yang kalah akan langsung bertarung dengan yang memiliki skor tertinggi. Pemenang akan bertarung dengan pemenang ronde sebelumnya untuk menentukan juara akhir. Aturannya sangat sederhana. Pertama, Feng Zilin akan bertarung dengan Long Chen. Yang kalah akan bertarung dengan Yang Chen untuk memberi kesempatan kepada pemenang ronde sebelumnya untuk beristirahat. Kemudian pertarungan terakhir akan dimulai. Ketiga putaran pertempuran itu semuanya berkesinambungan. Setelah mengumumkan peraturan, Kepala Ola Kuil Cambrian melihat sekeliling dan berkata, baiklah semuanya, pertunjukan akan segera dimulai. Silakan mundur. Meskipun sudah jelas siapa Raja Seng Wu, untuk membungkam mulut kalian, saya yakin bahwa Raja Seng Wu yang sebenarnya pasti akan menarik diri dari yang lain dengan perbedaan yang sangat besar. Semuanya, silakan tunggu dan lihat. Yang dia maksud adalah Yang Chen akan mengalahkan Long Chen dan Feng Zilin. Jika itu yang terjadi, skor babak kedua kerajaan kegelapan tidak akan berarti apa-apa. Kepala Balai Kuil Cambrian mungkin juga akan dilupakan. Kini, orang-orang di Istana Dewa Bela Diri pada dasarnya tidak memiliki kesan yang baik terhadap Kepala Balai Kuil Cambrian. Bahkan ada lebih banyak orang yang tidak sabar menunggu orang ini dipukuli. 1527. Angin bertiup dan orang banyak melotot ke arahnya. Saat dia akan bergerak, Long Chen pasti tidak akan gentar. Dia melangkah ke tengah pengepungan, dan saat ini, Feng Zilin, yang bagaikan peri angin, sudah turun di depannya. Dilihat dari penampilan Feng Zilin yang putus asa di babak kedua, dia tampaknya tertarik pada posisi Kaisar Zeng Wu. Oleh karena itu, pertempuran ini tidak dapat dihindari. Mungkin lawan juga akan menunjukkan kekuatan tempurnya yang unggul. Tatapan mata Long Chen tenang. Dia berdiri tegap melawan angin dan bersiap untuk bertarung. Kaisar Zeng Wu berkata bahwa ia hanya perlu menyingkirkan semua hambatan dan mengalahkan kedua lawannya. Itu sudah cukup. Saat dia hendak bertarung. Pada saat ini, Feng Zilin menatapnya dengan provokatif dan berkata, pergi. Kamu bukan lawanku. Kata-katanya yang acuh-ta'acuh memasuki telinga semua orang. Apa maksudnya? Long Chen baru saja bereaksi ketika Feng Zilin mengumumkan keputusannya saat itu juga. Saya sudah kalah darinya lebih dari sekali, jadi saya mengaku kalah, katanya dengan wajar. Suaranya tegas dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Tiba-tiba kerumunan menjadi gempar. Pertarungan pertama baru saja dimulai dan dia sudah mengakui kekalahan. Itu terlalu tidak terduga. Long Chen juga terkejut. Dia mengira Feng Zilin datang ke sini untuk Kaisar Sengwu, tetapi ternyata tidak. Mungkin, tujuannya adalah memikirkan hal ini. Long Chen tidak berani berpikir lebih jauh. Feng Zilin benar-benar ingin membalas Budi. Dia tidak punya kebiasaan berhutang apapun kepada orang lain. Dia menjadi sangat sombong setelah kelahirannya kembali. Terima kasih. Berhati-hatilah mulai sekarang. Jika kamu tidak bisa melakukannya, lupakan saja. Long Chen mengerti apa yang ingin dia lakukan. Dia ingin mengalahkan Yang Chen dan menang untuk dirinya sendiri. Itu bukan urusanmu. Feng Zilin memutar matanya. Hati seorang wanita bagaikan jarum di dasar lautan. Sulit untuk mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Long Chen kembali ke sisi Wen Ren Xi. Dia telah memenangkan pertempuran pertama. Melihat kejadian ini, kepala balai cambrian tertawa terbahak-bahak dan berkata, gadis kecil yang sangat bijaksana. Kalau begitu, kau pasti akan mengakui kekalahan di hadapan Dewa Beladiri kecil, dan kemudian membiarkan Long Chen dan Dewa Beladiri kecil bertarung hari ini. Atau haruskah kukatakan, Long Chen juga mengakui kekalahan secara langsung. Kamu terlalu banyak berpikir. Yang Chen, keluarlah. Feng Zilin sangat sombong. Ia melayang di udara, gaun panjangnya berkibar di udara. Kulit putihnya terlihat sebagian. Tubuhnya yang anggun membuat imajinasi orang-orang menjadi liar. Matanya yang cerah, giginya yang putih, dan bibirnya yang lembut menjadi fokus mata semua orang. Kepala olah Han Wu terpaksa terdiam mendengar kata-kata Feng Zilin. Dia mendengus dingin dan mundur. Pada saat ini, Yang Chen, yang matanya menyala-nyala karena gairah, tiba-tiba menyerbu ke lapangan seperti seekor binatang buas. Dalam sekejap, dia berada di bawah Feng Zilin. Konfrontasi antara keduanya seperti seorang wanita cantik dan seorang binatang buas. Yang Chen telah berubah. Ia menjadi dominan, penuh gairah, dan mengintimidasi. Seolah-olah ada binatang buas yang bersembunyi di dalam tubuhnya, memiliki sifat liar yang tak terkendali dan kekuatan yang meledak-ledak. Long Chen sedikit tersentuh oleh Feng Zilin. Wanita bodoh ini tampaknya telah banyak berubah. Kali ini, demi membuatku menjadi kaisar bela diri suci, aku khawatir dia akan benar-benar bertarung dengan nyawanya. Long Chen hanya bisa menjadi penonton untuk saat ini. Sejujurnya, kemenangan Feng Zilin adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk menjadi kaisar bela diri suci. Oleh karena itu, ia menantikan pertempuran ini. Tak satupun dari kedua orang di lapangan itu adalah orang-orang yang pelin-pelan. Begitu pertempuran disebutkan, pertempuran itu langsung dimulai. Keduanya adalah kultifator Nirvana Tribulation sejati. Yang Chen langsung melesat ke tahap akhir Nirvana Tribulation sementara Feng Zilin memiliki pemahaman yang baik tentang Heavenly Dao. Seiring dengan meningkatnya jumlah pertempuran yang ia hadapi, demikian pula pemahamannya tentang Heavenly Dao. Budak Feng. Pertarungan tadi sungguh hebat sekali. Semua orang terkejut. Feng Zilin melesat ke awan. Di bawah 99 pilar penekan iblis emas, tiga hembusan angin hijau besar dengan cepat terbentuk di bawah tubuhnya. Mereka dengan cepat berubah menjadi tiga budak angin yang tinggi dan kokoh. Mereka memiliki kesadaran mereka sendiri dan turun dari langit. Ketika mereka mendarat di tanah, terdengar suara gemuruh yang besar. Pembelah langit. Klon dan robek, Feng Zilin telah menyempurnakan penggunaan kedua keterampilan atribut angin ini. Dia telah membentuk tiga budak angin dan dua pembelah langit. Dengan ayunan santai kedua pembelah langit ini, mereka dapat merobek ruang dan menciptakan kekuatan penghancur yang besar. Pemahaman seperti itu terhadap Dao Surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh seorang kultifator biasa Pemahaman Feng Zilin dalam aspek ini dapat dikatakan luar biasa. Begitu dia menyerang, dia sudah mengejutkan semua orang. Gadis yang mudah diabaikan ini sebenarnya tidak lemah sama sekali. Bada itu kacau, dan pasir serta batu beterbangan. Feng Zilin menggunakan tiga budak Feng untuk membuka jalan dan memegang dua pembelah langit di depan dadanya yang penuh. Seperti tornado hijau, dia menyapu ke arah Yang Chen dengan kecepatan yang mengerikan. Para budak Feng meraung dan menyerbu ke arah Yang Chen dari tiga arah. Feng Zilin begitu kuat sehingga tanah bergetar saat dia berjalan. Ledakan. Di bawah serangan hebat dari tiga budak Feng, Yang Chen terlempar. Budak Feng sangat kuat. Seiring meningkatnya kekuatan Feng Zilin, kekuatan tempurnya akan meningkat tak terbatas. Bang, bang, bang. Setelah memblokir beberapa serangan dari budak Feng, lengan Yang Chen hampir hancur, tetapi dengan cepat tumbuh kembali. Hanya ini yang kau punya. Yang Chen mengandalkan tubuh abadi untuk tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, kecepatan Feng Zilin meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Di bawah perlindungan salah satu budak Feng, dia mengubah sosoknya beberapa kali dan muncul di belakang Yang Chen dalam sekejap. Mati. Dia sangat marah. Heaven Splitter di tangannya menebas dua kali. Yang Chen menoleh karena terkejut. Dia menggunakan Formless Fizz dari True Martial Formless War Scripture untuk menangkis. Namun, dia berhasil menangkis salah satu tebasan, tetapi terkena tebasan lainnya. Heaven Splitter memiliki kekuatan untuk merobek. Dalam sekejap, tubuh Yang Chen terpotong menjadi dua. Dalam sekejap, daging dan darah beterbangan di mana-mana. Kerumunan bersorak. Yang Chen gagal begitu saja. Hati-hati. Long Chen tahu bahwa Yang Chen pasti akan menggunakan transformasi surgawi dan iblis. Mendengar peringatan Long Chen, Feng Zilin tidak berani maju. Menggunakan budak Feng untuk melindungi dirinya, dia berbalik dan mundur. Kecepatannya tinggi dan serangannya ganas. Faktanya, dia adalah seorang jenius tempur yang sangat hebat. Dari segi kecepatan saja, di antara rekan-rekannya, hanya orang seperti Long Chen yang memiliki kekuatan tubuh mengerikan yang dapat dibandingkan dengannya. Desir. Kerumunan itu kembali riuh. Benar saja, Yang Chen menggunakan transformasi surgawi dan iblis. Tubuhnya terbagi menjadi dua bagian, membentuk dua Yang Chen. Yang satu bersifat ilahi, dikelilingi oleh cahaya, dan yang lainnya bersifat iblis, dikelilingi oleh aura kematian. Yang Chen yang dewa memiliki tatapan yang bermartabat, sementara Yang Chen yang iblis terkeke dengan tatapan yang haus darah. Kekuatan tempur kedua Yang Chen melampaui fondasi aslinya. Kekuatan tempurnya melonjak lagi. Yang Chen mendapat gelar, pejuang tak tertandingi, dan diberi gelar, dewa bela diri kecil, karena hal ini. Faktanya, ada lebih banyak hal ajaib tentangnya. Pertarungan kembali terjadi. Pasir beterbangan ke langit. Gadis kecil, kau jelas-jelas seorang gadis. Kau selalu berteriak tentang perkelahian dan pembunuhan. Sungguh tidak pantas bagimu. Mengapa kau tidak pergi dan bertarung denganku diranjang? Jauh lebih menyenangkan daripada di sini. Yang Chen yang jahat tertawa. Adapun Yang Chen yang suci, dia terus menyerang dengan tatapan dingin. Feng Zilin tidak punya pilihan selain menggunakan tiga budak Feng untuk memblokir salah satu Yang Chen, dan kemudian menghadapi yang lain. Yang paling dikhawatirkannya adalah orang ini tidak akan bisa dibunuh sama sekali. Kapan dia bisa membunuhnya? Dia berjanji pada Long Chen bahwa dia akan mengalahkannya, tetapi bagaimana dia akan melakukannya? Jika dia tidak berhasil, Long Chen tidak akan dapat memenuhi keinginannya. Feng Zilin memiliki obsesi di dalam hatinya. Dia tidak akan menyerah sampai dia mengalahkan Yang Chen hari ini. Terkadang, dia jauh lebih kuat daripada seorang pria. Adapun kata-kata kotor Yang Chen yang jahat, itu benar-benar membuatnya pingsan. Pergilah ke neraka. Pembelah langit ganda menyerang dengan ganas. Titik kuat Feng Zilin adalah kecepatannya, yang tidak dapat diatasi oleh Yang Chen yang jahat. Dia berbalik dan melarikan diri. Pada saat ini, Yang Chen yang ilahi menabraknya. Tatapannya penuh dengan niat membunuh. Yang Chen yang jahat berbalik untuk menghadapi ketiga budak Feng. Dewa Yang Chen melayangkan pukulan mengejutkan ke arah Feng Zilin begitu dia tiba. Feng Zilin merasakannya. Dia menggunakan skysplitter untuk memblokirnya dan mundur dengan cepat pada saat yang sama. Dewa Yang Chen meraung, menyebabkan langit dan bumi bergetar dan seluruh bintang kekaisaran terpengaruh. Pukulannya mengandung pemahaman dua Dao, dan itu adalah serangan kuat dari Dao Pertempuran. Dao Pertempuran sangat rumit, tetapi jika seseorang berhasil mengolahnya dan menjadi mahir di dalamnya, itu akan lebih kuat daripada Dao lainnya. Tinju Kaisar yang mengguncang dunia. Seluruh dunia terguncang oleh pukulan itu. Energi emas meledak dari tubuh Yang Chen. Tinju Kaisar yang mengguncang dunia tercetak dengan tanda seorang kaisar, yang dipenuhi dengan makna sejati Dao Pertempuran. Dengan satu pukulan, dia akan bertarung sampai akhir. Kehendak seorang kaisar dapat menghancurkan segalanya, dan tidak akan pernah berhenti sampai dia mati. Pukulan emas itu jatuh dari langit. Feng Zilin merasa seperti seekor semut kecil di dalam pukulan emas itu. Mundur, mundur, mundur. Yang Chen tiba-tiba melancarkan serangan yang kuat. Untungnya, Feng Zilin menghindar dengan cepat. Namun, meskipun begitu, salah satu pemecah langitnya hancur. Dia juga terlempar dan hampir terluka. Pada saat yang sama, Yang Chen yang jahat menggunakan energi gelapnya untuk menjerat tiga budak Feng. Satu persatu, budak Feng mulai runtuh di bawah serangan Yang Chen yang jahat. Dalam sekejap mata, situasinya terbalik. Feng Zilin dikalahkan. Pergilah ke neraka. Pada saat ini, giliran Yang Chen yang berbicara. Rambut panjang Feng Zilin berkibar di udara. Dia tampak seperti iblis gila yang tertiup angin. Wajahnya dingin, sangat dingin. Namun tatapannya sangat tegas, penuh dengan keuletan yang tak terkalahkan. Tir, klone, dan atribut ketiga yang baru saja aku pelajari, Winspeed. Dia melantunkan mantra dalam hatinya. Kakinya bergerak sesuai dengan pemahamannya tentang Dao Surgawi. Bayangan yang bergeser. Ini tampaknya adalah Dao Angin Bawaan, jalur peri lapangan hijau. Long Chen, yang berada di sebelahnya, berseru. The Wizard of Oz, tepatnya, adalah jenis seni Dao Siantian yang termasuk dalam seni Dao Siantian. Pada saat kritis, Feng Zilin mengeksekusinya. Seluruh medan perang dikelilingi oleh hantu hijau. Dia dengan cepat melarikan diri dari kendali keilahian Yang Chen. Kecepatan gerakannya tak tertandingi. 1528. Begitu penyihir Oz muncul, semua serangan Yang Chen sia-sia, termasuk tinju kaisar pengguncang dunia. Di depan Yang Chen, sebuah sosok hijau ilusi muncul. Sosok itu begitu cepat sehingga Yang Chen tidak dapat mengejar Feng Zilin dengan kecepatannya saat ini. Kedua Yang Chen tertawa terbahak-bahak, benar sekali. Kau memang cepat, tetapi kau juga akan menghabiskan banyak energi. Kau harus tahu bahwa aku tidak dapat mengalahkanmu. Ketika kau menghabiskan semua energi nirvanamu, sudah waktunya bagiku untuk membunuhmu. Yang Chen mengatakan kebenaran. Begitu dia selesai berbicara, Feng Zilin muncul di belakang Yang Chen yang jahat. Heaven Splitter menebas dengan keras, merobek ruang. Tebasan itu mendarat di bahu Yang Chen, menyebabkan darah menyembur keluar. Kali ini, dengan kekuatan Heaven Splitter, tebasan itu menembus setengah meter, hingga ke dada Yang Chen. Yang Chen mengerang kesakitan. Cakar iblisnya terjulur ke belakangnya, tetapi Feng Zilin telah melarikan diri. Kedua Yang Chen tidak dapat menangkapnya. Pada saat ini, tiga budak angin mengepung Yang Chen yang iblis lagi, menjebaknya di tanah. Mereka meninjunya dengan keras, menyebabkan bumi berguncang. Yang Chen yang iblis hampir hancur menjadi pasta daging. Semua orang menghirup udara dingin. Kecepatan Feng Zilin yang tak terdeteksi benar-benar mengerikan. Tampaknya dia telah banyak berkembang hanya dalam sepuluh hari. Tidak heran dia bisa selamat dari tangan pendeta berjubah hitam. Namun, Yang Chen juga tidak lemah. Mereka mengira Yang Chen yang jahat sudah mati. Pada saat ini, tinju hitam bergetar. Salah satu dari tiga budak angin langsung hancur berkeping-keping, dan Yang Chen yang jahat melesat ke langit. Semua orang memusatkan perhatian pada Yang Chen yang jahat. Dia berlumuran darah, dan tubuhnya hampir terpelintir. Namun, dia pulih dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam waktu singkat, luka-lukanya sembuh, dan dia hampir mengejar pembalikan waktu Long Chen. Namun, Long Chen masih bisa merasakan bahwa Yang Chen pun tidak akan bisa hidup abadi selamanya. Akan ada saatnya ia akan kehilangan kekuatan untuk pulih, dan benar-benar jatuh ke tanah. Akankah Feng Zilin bertahan sampai saat itu? Jawabannya seharusnya tidak. Setelah Yang Chen yang jahat marah, dia menjadi semakin menakutkan dan kejam. Kedua Yang Chen berkumpul dan membunuh semua budak angin Feng Lin dalam waktu singkat. Mereka berdiri dengan punggung saling menempel. Hati mereka saling terhubung saat mereka bertahan terhadap serangan Feng Zilin. Dalam hal kekuatan serangan, Feng Zilin tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Saat ini, mereka hanya dapat bersaing dalam kecepatan. Jalur abadi hijau memberi Feng Zilin kecepatan yang mengerikan, tetapi itu tidak dapat bertahan lama. Di sana. Ketika Feng Zilin tidak punya pilihan selain berhenti, pihak lain tersenyum sinis. Dia segera menyadari keberadaannya. Kedua Yang Chen tidak lagi memiliki siapapun untuk dilawan. Mereka menyerang Feng Zilin dari kiri dan kanan. Serangan penjepit mereka sangat mengerikan. Tinju Kaisar yang mengguncang dunia. Ukulan Dewa Yang Chen memaksa Feng Zilin menggunakan pembelah langit terakhirnya untuk melawannya. Pada saat ini, Yang Chen yang jahat pergi ke belakang Feng Zilin dan membuka lengannya. Energi nirvana di tangannya seperti ular hitam panjang. Seperti cambuk, dia mencambuk punggung Feng Zilin. Dia diserang dari depan dan belakang. Terlebih lagi, kedua serangan ini sangat sulit untuk dipertahankan. Feng Zilin mengatupkan giginya erat-erat. Tubuhnya berubah menjadi pusaran angin. Jalur abadi hijau diaktifkan kembali. Dia menggunakan pembelah langit untuk memblokir sebagian besar serangan dalam waktu singkat. Namun, dia masih terlempar oleh Tinju Kaisar pengguncang dunia milik Yang Chen. Dia memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Kali ini, Feng Zilin benar-benar terluka. Bagian depan kemejanya sudah berlumuran merah darah. Kerumunan itu mengeluarkan teriakan kaget yang menggetarkan. Secara logika, orang yang terluka lebih dulu akan menjadi pecundang pada akhirnya. Penampilan Feng Zilin sangat memukau. Namun, Yang Chen tetap mengalahkannya dengan kekuatan serangannya yang dahsyat. Tentu saja, titik terkuat Yang Chen masih tubuhnya yang abadi. Melihat Feng Zilin terluka, Long Chen perlahan mengepalkan tinjunya. Dia berjuang untuknya. Kalau tidak, dia tidak akan mengatupkan giginya dan bertahan seperti ini. Semua orang tahu bahwa Yang Chen lebih kuat darinya. Meskipun mereka awalnya bermusuhan, mereka sekarang masih berteman. Melihat temannya terluka seperti ini, ditambah dengan pengalaman yang menyebalkan selama ini, hati Long Chen dipenuhi dengan amarah. Sementara itu, dewa bela diri kecil Yang Chen masih tertawa. Dewa Yang Chen sangat dingin. Yang Chen yang jahat melesat ke arah Feng Zilin dengan kecepatan kilat. Gadis kecil cantik, kau sudah tidak tahan lagi. Cepat bangun dan teruslah berjuang. Bukankah kau sangat berkemauan keras? Yang Chen yang jahat mengulurkan cakar lusannya dan mencakar tubuh halus Feng Zilin. Feng Zilin menstabilkan luka-lukanya. Saat lawan mendekatinya, matanya memancarkan tekat yang luar biasa. Dia berdiri dengan tekat dan membalikkan tubuhnya ke langit. Di bawah kendalinya, hembusan angin kencang bertiup dan menghalangi Yang Chen yang jahat sejenak. Kau benar-benar belum mati. Tekatmu tidak buruk, kata Yang Chen yang jahat dengan heran. Bagaimana aku bisa mati sebelum aku membunuhmu? Feng Zilin berkata dengan dingin. Wajahnya memang pucat, tetapi dia tetap tidak menunjukkan sedikitpun tanda-tanda kekalahan. Dalam hatinya, dia berpikir, aku pasti tidak bisa kalah. Karena jika saya kalah, dia juga akan kalah. Dia sudah berkorban banyak untuk hari ini. Jadi, aku harus menang. Aku harus. Dia berkata dalam hati dengan kuat. Dia bahkan tidak berani melihat ke arah Long Chen. Dia tidak berani menghadapi kemungkinan bahwa dia mungkin kalah. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah menggertakan giginya dan membuat lawannya kelelahan sampai mati. Itu bualan yang bagus. Aku suka itu. Sebelum Yang Chen yang jahat itu bisa menyelesaikan kalimatnya, rekannya di sampingnya sudah menyerang Feng Zilin. Lawannya seperti binatang buas yang besar. Gerakannya sangat cepat dan ganas. Dalam waktu singkat, dia tiba di hadapan Feng Zilin. Tinju kaisar yang mengguncang dunia yang berisi pemahaman tentang dao pertempuran melesat ke arahnya. Sudah waktunya. Feng Zilin bertahan sampai sekarang hanya untuk saat ini. Dia menghabiskan semua energi di tubuhnya dan mengumpulkannya di dadanya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya ditelan oleh badai hijau. Dia berubah menjadi tornado hijau besar dan menyapu dengan ganas, menyebabkan kedua Yang Chen bergetar tak stabil. Di dalam tornado itu, suara oman naga suci tiba-tiba terdengar. Long Chen memandang ke arah Feng Zilin dengan ekspresi terkejut. Bayangan naga hijau tua melesat keluar dari tornado. Saat naga hijau muncul, tornado sudah menghilang. Feng Zilin memegang ekor naga suci yang besar itu. Seperti seorang dewi, dia melayang di langit. Setelah dia mati lebih dekat, naga suci hijau zamrut itu sebenarnya adalah cambuk hijau panjang. Tendon naga angin. Tak lama kemudian, seseorang yang mengetahui apa yang terjadi mengungkapkan asal-muasal benda ini. Dia bahkan mengeluarkan artefak dao dengan lima pola dao. Ini seharusnya menjadi kartu trufnya. Ternyata itu adalah artefak dao dengan lima pola dao. Long Chen mengamatinya lebih dekat dan menemukan bahwa itu benar-benar memiliki lima pola dao. Secara umum, hanya seorang seniman bela diri di tahap ketiga alam kesengsaraan nirvana yang akan memiliki artefak dao dengan lima pola dao. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan artefak dao tingkat ini. Apakah gadis ini tidak takut dihisap sampai kering? Menurutku dia terlalu ingin menang. Huh. Sejujurnya, kemampuan bertarungnya tidak buruk. Dia bibit yang bagus. Tapi dibandingkan dengan yang Chen yang berbakat, dia masih kalah. Menggunakan artefak dao tingkat tinggi seperti itu secara gegabuh memang dapat melepaskan ledakan kekuatan sementara, tetapi pada kenyataannya, itu tidak menguntungkannya sama sekali. Jika dia tidak tahu batasnya, cepat atau lambat dia akan dihisap kering oleh urat naga angin ini. Penguasa bela diri Lin Junyao benar-benar kaya. Dia memberikan artefak dao dengan lima pola dao kepada muridnya sendiri begitu saja. Mendengar kata-kata ini, Long Chen yang seharusnya senang atas kekuatan Feng Zilin, menjadi khawatir. Melihat wanita berwajah pucat yang penuh dengan sikap keras kepala dan tatapan tajam, hatinya merasa bimbang. Ia tidak mengerti mengapa wanita itu melakukan hal ini. Dia hanyalah seorang kaisar bela diri suci. Long Chen tidak ingin dia mempertaruhkan nyawanya demi kemenangannya. Naga hijau yang meraung itu hampir lepas dari kendali Feng Zilin. Artefak dao dengan lima pola dao sudah dianggap sebagai harta karun yang langka. Boom, boom. Raungan itu mengguncang langit dan bumi. Bahkan 99 pilar penjara iblis emas pun terpengaruh oleh tendon naga angin dan sedikit bergetar. Mati. Wajah Feng Zilin menjadi semakin pucat. Setiap kali dia menggunakan Wind Dragon tendon, sebagian besar kekuatannya akan terkuras. Dia lemah, jadi dia tidak mampu menggunakannya seperti itu. Namun, dia tahu bahwa dia harus melakukan apa yang dia janjikan. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang dia miliki untuk membalas Yefutian. Saya tidak bisa berhutang padanya. Aku tidak bisa membiarkan dia memandang rendah diriku. Aku tidak bisa berhutang padanya lagi. Aku harus membayarnya kali ini. Hanya dengan begitu kita bisa setara. Kalau tidak, aku tidak akan pernah bisa mengangkat kepalaku di hadapannya. Dia bangga, tetapi setiap kali dia berhadapan dengan Long Chen, dia akan merasa malu dengan rendah dirinya. Hal ini membuatnya merasa sakit dan tidak nyaman. Hari ini adalah satu-satunya waktu yang bisa ia manfaatkan. Ia tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Bertarung. Dia jelas seorang wanita, tetapi dia menggertakkan giginya dan mengaktifkan Wind Dragon tendon. Wind Dragon tendon mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Di bawah kendali Feng Zilin, itu langsung menjerat Yang Chen yang jahat dengan kecepatan yang mengejutkan. Tubuh tebal naga angin benar-benar menghancurkan sifat iblis Yang Chen. Aku tidak percaya kau masih bisa hidup setelah aku menghancurkanmu menjadi bubuk. Feng Zilin berkata dengan tegas. Suara ini membuat semua orang merinding. Mereka tidak berani meremehkan wanita ini lagi. Yang Chen yang jahat mengeluarkan teriakan yang menggetarkan bumi. Dewa Yang Chen berupaya sekuat tenaga untuk menyelamatkannya, tetapi Feng Zilin berhasil lolos bersama penyihir Os. Selanjutnya, giliranmu, kata Feng Zilin. Pada saat ini, dia tampak agung. Wajahnya yang memikat tertutupi es, dingin dan anggun. Tidak ada yang berani menatapnya secara langsung. Dewa Yang Chen tidak dapat menyentuhnya, jadi ia hanya berhenti dan menyaksikan Feng Zilin menghancurkan Yang Chen yang berteriak seperti iblis hingga berkeping-keping. Selama waktu ini, wajah Feng Zilin menjadi semakin pucat. Dia bahkan hampir jatuh ke tanah sekali. Namun, dia memiliki obsesi di dalam hatinya. Obsesi ini mendukungnya untuk bertahan. Dia sudah kelelahan. Iya, jika ini terus berlanjut, tubuhnya akan rusak parah. 1529 Long Chen merasa tidak nyaman mendengarkannya. Sebenarnya, jika itu adalah pertarungan sampai mati, hal itu tidak perlu. Meskipun kedudukan Kaisar Sengu tinggi dan penting bagi Long Chen, namun Feng Zilin tidak rela menukar nyawa dan fondasinya demi kedudukan itu. Sebenarnya, dalam hatinya, dia dan Feng Zilin selalu setara. Tidak seaneh yang dipikirkan Feng Zilin. Long Chen tidak tahu bahwa pikiran seorang wanita bisa seaneh itu. Dia hanya mengira Feng Zilin sedang bertarung untuknya. Itu sudah cukup. Yang telah berlalu biarlah berlalu. Melihat wajahnya semakin pucat, Long Chen menggigit bibirnya dan tak dapat menahan keinginan untuk bergerak. Akan tetapi, jika dia bergerak, itu berarti Feng Zilin mengaku kalah dan usahanya akan sia-sia. Pada saat itu, Long Chen merasakan kemarahan yang tak terlukiskan, terutama ketika dia melihat senyum di wajah Yefutu. Dia tidak ingin apa-apa lagi selain menghancurkan wajah yang tidak berbahaya itu. Tentu saja, ada juga hallmaster dari Han Wu Hall. Dan Yang Chen. Long Chen bahkan telah menyelamatkan nyawa orang ini dua kali. Siapa yang mengira bahwa dia tidak akan menunjukkan rasa terima kasih. Dia bahkan mengatakan bahwa 10 orang di antaranya tidak akan sebanding dengannya. Dilihat dari penampilan hari ini, jika ini adalah sifat Yang Chen, Long Chen merasa bahwa dia tidak perlu bersikap sopan lagi. Tepat ketika semua orang mengira Feng Zilin akan menghancurkan Yang Chen yang jahat, Long Chen menjadi waspada. Awalnya, dia juga berpikir bahwa Feng Zilin akan menang. Lagi pula, dia menggunakan senjata dao dengan 5 pola dao. Namun, mengapa Yang Chen tidak bertindak? Dia jelas bisa mengganggu Feng Zilin. Sekalipun dia tahu bahwa Feng Zilin mengetahui jejak peri lapangan hijau dan dia tidak dapat menangkapnya, dia tidak perlu menunggu kematian dengan tenang. Satu-satunya kemungkinan adalah dia punya rencana cadangan. Memikirkan hal ini, Long Chen terkejut. Dia menjadi waspada dan formasi neraka darah kuno menyebar dengan tenang, menunggu saat Dewa Yang Chen bergerak sehingga dia bisa bergerak ke sisi Feng Zilin. Mati. Windragon tendon meraung dengan ganas dan berguling dengan keras, membunuh Yang Chen yang jahat. Feng Zilin hampir pingsan, tetapi dia menunjukkan senyum lega. Pada saat berikutnya, Windragon tendon terbang menuju Yang Chen yang suci. Selama dia bisa membunuhnya, dia akan menang. Mengenai hal ini, dia masih bersih keras. Apakah kamu satu-satunya yang memiliki artefak Dao? Pada saat ini, Dewa Yang Chen tiba-tiba berkata dengan dingin. Ketika Yang Chen yang jahat menghilang, keilayan di tubuhnya juga menghilang, kembali ke wujud asli Yang Chen. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, energi nirwana dalam tubuhnya melonjak, membentuk pusaran pertempuran yang mengelilinginya. Energi pertempuran yang paling murni menyapu sekelilingnya. Pedang Kaisar Tiran Cakrawala. Sebelum Yang Chen bisa menyebutkan nama artefak Dao miliknya, seseorang telah menyebutkan namanya. Sinar cahaya kemasan membumbung tinggi ke langit, sangat menyelaukan. Cahaya yang tak terhalang itu membuat semua orang tanpa sadar menutup mata. Sedangkan bagi mereka yang kultifasinya lemah, matanya lebih sakit lagi. Long Chen melihat kilatan di depan matanya. Sebuah bila emas besar yang panjangnya hampir 2 meter muncul di tangan Yang Chen. Yang Chen memegang bila itu dengan kedua tangan dan aura dewa bela diri meledak, menyapu pasir di sekitarnya. Pedang Kaisar Tiran Langit diukir dengan pola kuno. Ada total 5 pola Dao dan memiliki aura yang kuat. Meskipun itu adalah artefak Dao dari abad pertengahan, ia memiliki sejarah yang panjang. Sejarah yang berat membawa akumulasi kekuatan yang memejutkan. Ketika Pedang Kaisar Tiran Langit muncul, catur tendon naga angin bertemu dengan lawannya dan dengan cepat menarik lebih banyak kekuatan dari Feng Zilin. Feng Zilin berteriak kesakitan. Kemunculan Kaisar Pedang Tiran Cakrawala membuatnya amat geram. Buah kemenangan yang semula ada di tangannya akan hilang begitu saja. Tidak, tentu saja tidak. Aku tidak boleh kalah. Jika aku kalah, dia juga akan kalah. Obsesi ini menyebabkan Feng Zilin terus-menerus memaksakan diri. Bahkan wajahnya mulai menua. Tidak ada tempat bagimu untuk ikut campur hari ini. Cepatlah turun. Yang Chen meraum dan menebas Pedang Kaisar Tiran Langit dengan liar. Aura Pedang Emas yang mendominasi dan menyilaukan melesat keluar dan langsung membuat catur tendon naga angin melayang. Kekuatan Feng Zilin sama sekali tidak mampu mengendalikan catur tendon naga angin. Namun, Feng Zilin masih marah. Meskipun dia linglung, dia masih menggertakkan giginya dan maju ke depan. Kekuatan tekad ini telah menggerakkan orang banyak. Kau sedang mencari kematian. Apakah kau pikir aku akan bersikap sopan? Yang Chen meraum marah. Tanpa ampun, dia menebas aura pedang lainnya dan hendak memotong Feng Zilin menjadi dua. Pada saat ini, hasilnya sudah diputuskan. Long Chen menggunakan formasi neraka darah kuno dan langsung menyebarkannya. Terlahir kembali dari setetes darah, dia muncul di belakang Feng Zilin dan meraih pinggangnya yang lembut, membawanya keluar. Perubahan yang tiba-tiba ini menghentikan pertarungan antara keduanya. Yang Chen tampaknya sudah menduga hal ini. Dia menyimpan artefak daunnya dan menatap Long Chen dengan tenang. Long Chen membawa Feng Zilin dan diam-diam mendarat di tanah di bawah tatapan semua orang. Tempat itu sunyi senyap. Lepaskan aku, aku belum kalah. Dia hampir mengorbankan nyawanya tetapi tetap gagal. Air mata memenuhi mata Feng Zilin. Dia berjuang dan ingin melepaskan diri dari pelukan Long Chen. Cukup. Long Chen menekannya ke bawah dan berkata dengan tatapan dingin, Feng Zilin, aku tidak pernah memintamu untuk mengorbankan hidupmu. Ketahuilah batasanmu. Ini bukan saatnya untuk mempertaruhkan hidupmu. Kata-katanya menyadarkannya. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, aku tahu. Aku harus melakukan ini. Meskipun Long Chen tersentuh, dia juga marah padanya. Meskipun Long Chen tersentuh, dia juga marah padanya. Dia menekannya ke bawah dan mengeram dengan suara rendah. Kembalilah ke tempat asalmu. Aku bisa mengurus masalahku sendiri. Aku sangat berterima kasih karena kamu bersedia berjuang untukku, tetapi tidak peduli apapun, jika kamu juga mengorbankan hidupmu, itu akan tidak sopan kepadaku. Jika aku ingin kamu mati, mengapa aku menyelamatkanmu saat itu? Apakah itu akan menjadi usaha yang sia-sia? Kehidupan setiap orang adalah milik mereka sendiri. Kamu perlu memiliki energi untuk berpikir sendiri. Tidakkah kamu ingin kembali dan melihat-lihat? Jika kamu mati di sini, apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Sebenarnya, Long Chen tidak ingin mengatakan begitu banyak. Namun dalam hatinya, dia merasa tidak enak. Setelah mengatakan itu, Feng Zilin tersenyum. Dia berkata, jadi kamu orang yang egois. Mengapa kamu mempertaruhkan nyawamu untuk memperjuangkan hal-hal ini? Sebagai seorang wanita di Istana Kaisar Roh Pedang, aku tidak punya hak untuk melakukannya. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba menutup mulutnya karena dia tahu bahwa hubungannya dengan Long Chen jelas berbeda dari Long Chen dan Lingqi. Jadi dia buru-buru mengubah kata-katanya, lupakan saja. Aku kalah hari ini. Tidak ada yang perlu dikatakan. Aku masih berutang budi padamu. Aku akan membalasmu lain kali. Long Chen menarik nafas dalam-dalam. Ada ribuan kata dalam hatinya, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Akhirnya, dia berkata tanpa daya, jangan khawatir tentang hal-hal lain. Cepat sembuh. Aku ingin menghajar seseorang. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Dia mengirim Feng Zilin ke sisi Lin Junyao dan kemudian berjalan menuju Yang Chen di bawah tatapan semua orang. Feng Zilin kalah. Mustahil bagi Long Chen untuk mendapatkan Kaisar Bela Diri Suci. Kaisar Bela Diri Suci itu pastilah Dewa Bela Diri Muda, Yang Chen. Setelah mengetahui berita itu, terjadi keributan di antara orang banyak. Ada yang merayakan, ada pula yang tidak rela. Namun, perhatian semua orang segera tertarik oleh pertempuran antara Long Chen dan Yang Chen. Bahkan jika Kaisar Bela Diri Suci telah diputuskan, mereka masih harus bertarung. Apakah itu Long Chen atau Dewa Bela Diri Muda? Semua orang dapat melihat api perang menyala di mata mereka. Suasana menjadi sangat berat, dipenuhi bau mesiu. Dua jenius muda papan atas itu mendekat. Kerumunan orang harus menjauh dari pertempuran. Mereka selalu merasa bahwa ada binatang buah sungguhan yang hidup di dalam tubuh mereka. Tak seorang pun mengatakan sepatah katapun. Feng Zilin berdiri diam dan menatap kosong ke punggung Long Chen. Dia sedikit bingung. Apakah Long Chen marah karena dia? Dia sudah lama tidak melihat Long Chen marah. Ada pepatah yang mengatakan, kemarahan itu untuk kecantikan. Bisakah dia dianggap cantik? Tentu saja, Feng Zilin tidak pernah memikirkannya. Dia merasa bahwa dia tidak akan pernah memiliki hubungan seperti itu dengan Long Chen dalam hidupnya. Mungkin hanya ada kebencian dan persaingan, juga perasaan, tetapi semua ini tidak ada hubungannya dengan cinta sejati. Tetapi mungkin, menjadi orang kepercayaan atau semacamnya bukanlah hal yang buruk. Bagaimanapun, Feng Zilin merasa bahwa ia ditakdirkan untuk sendirian. Ia telah melihat banyak hal, jadi ia tidak pernah peduli dengan cinta. Saat kedua jenius itu hendak bertarung, kepala Balai Hanwu menyelam mereka. Ia tampak khawatir kerumunan akan melupakannya, jadi ia mengangkat kepalanya dan mengumumkan dengan keras. Dalam pertempuran kedua, Dewa Beladiri Muda mengalahkan Feng Zilin. Dilihat dari situasi saat ini, Dewa Beladiri Muda sudah menjadi Kaisar Beladiri Suci Sejati. Tidak perlu bertarung dalam pertempuran terakhir. Mari kita bersorak untuk kemenangan Dewa Beladiri Muda. Mulai hari ini, ia adalah Kaisar Muda kita. Suatu hari, ia akan memimpin ratusan juta murid istana dan menguasai jutaan tanah subur di wilayah Kekaisaran Zenwu. Atas dorongan Holmaster Hanwu, orang-orang yang tergabung dalam vaksi Yefutu bersorak. Sebaliknya orang-orang di seberang sana memasang ekspresi dingin di wajah mereka, tidak bergerak sama sekali. Ini adalah momen bersejarah. Setelah 5.000 tahun, Istana Kaisar Beladiri Sejati Kita sekali lagi melahirkan seorang Kaisar Beladiri Suci. Dia seorang jenius dalam dao Beladiri dan telah memenangkan hati rakyat. Dia adalah Kaisar Beladiri Suci yang ideal dan satu-satunya di hati kita. Saya sangat yakin bahwa dia akan menjadi pemimpin yang berkualitas. Mari kita puji namanya, Yang Chen. Yang Chen. Kaisar Muda. Kaisar Beladiri Suci. Dengan sambutan dari Holmaster Hanwu, suasana tampak sangat meriah. Namun pada kenyataannya, lebih dari separuh orang terfokus pada konfrontasi antara Long Chen dan Yang Chen, dan tidak memperhatikan Holmaster Hanwu. Menurutku, tidak perlu ada pertempuran ini, kan? Bagaimanapun, Kaisar Beladiri Suci telah memutuskan. Untuk mencegah seseorang kehilangan muka, kamu dapat mengajukan permohonan untuk tidak ikut dalam pertempuran ini. Kepala Balai Kuil Hanwu meninggikan suaranya dan menatap Long Chen sambil tersenyum menggoda. 1530. Tidak peduli bagaimana Holmaster Hanwu berbicara, semua orang tahu bahwa pertempuran harus dimulai. Kepala Balai Beladiri Hanwu sangat menghargai dirinya sendiri. Dia selalu menganggap dirinya sebagai orang terkuat di bawah tiga orang suci beladiri, jadi dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Di bawah sanjungan orang banyak, dia menjadi semakin sombong selama ribuan tahun terakhir. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang berani mempermalukannya seperti ini ketika dia berada di puncaknya. Hal ini tidak hanya membuat semua orang menatap Long Chen dengan kaget, tetapi Kepala Balai Hanwu juga tercengang. Kemudian, kemarahan yang tak terpadamkan muncul di hatinya. Dalam sekejap, dia tidak bisa lagi menahannya dan meraung sambil menekan Long Chen. Kau tidak punya rasa hormat pada orang tuamu. Kau pantas mati karena telah mempermalukanku. Kepala Balai Hendak menamparkan Long Chen dengan telapak tangannya. Holmaster berada pada level yang lebih tinggi dari pendeta berpakaian hitam biasa. Dia berada di fase akhir Nirvana Tribulation, yang hanya selangkah lagi dari tiga Marsial Venerable. Itulah sebabnya dia begitu sombong. Ratusan tahun kemudian, kesengsaraan Nirvana keempatnya akan datang. Jika dia berhasil melewatinya, dia akan menjadi Marsial Venerable keempat. Tentu saja, kemungkinan besar dia akan berubah menjadi abu. Kesengsaraan Nirvana keempat bukanlah sesuatu yang dapat dilewati dengan mudah. Menyerang Long Chen di depan begitu banyak orang tidak diragukan lagi merupakan sebuah tragedi. Long Chen tidak perlu melakukan apapun. Dia hanya tersenyum pada Kepala Balai Kuil Hanwu. Tidak ada tanda-tanda menyerah di matanya. Pergilah ke neraka, teriak Kepala Balai. Namun, pada saat ini, Wen Ren Xi dan Lin Junyao belum bergerak. Yefutu terlebih dahulu menarik Hallmaster kembali. Yefutu tidak perlu mengatakan apapun. Dia hanya perlu melihat Hallmaster untuk menekan Hallmaster. Pemimpin Kuil Hanwu menganggup dan berdiri diam. Matanya setajam pisau saat mengamati tubuh Long Chen. Seolah-olah dia memberitahu Long Chen untuk tidak memberinya kesempatan, jika tidak, Long Chen akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Long Chen tidak peduli padanya. Yang paling penting adalah Yang Chen di depannya. Dia sudah berada di tingkat ke-9 dari alam bela diri ilahi. Setelah mencapai siklus penuh seni bela diri, dia akan mampu menerobos kesengsaraan Nirvana. Malah, kesuksesan mungkin sudah ada di depannya. Tingkat Dewa Bela Diri kecil tidak tinggi, dan dia hanya berada pada kesengsaraan Nirwana pertama. Berdasarkan kebiasaan Long Chen di masa lalu, Wen Ren Jingtau yang berada di tahap akhir alam kesengsaraan Nirvana bukanlah tandingannya. Baik Wang Chen maupun Yang Chen merupakan lawan yang menakutkan bagi Long Chen. Hari ini adalah hari di mana dia akan melawan salah satu dari mereka, dan hari itu sangatlah penting. Angin kencang menderu dan menderu. Melihat konfrontasi antara keduanya, darah semua orang berangsur-angsur memanas. Meskipun tidak lagi berhubungan dengan Kaisar Bela Diri Suci, Long Chen masih sangat marah. Kemarahan yang tak terdamaikan semacam ini membuatnya terus berada dalam kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat berhadapan dengan Long Chen, Dewa Bela Diri kecil di sisi yang berlawanan mengeluarkan pedang tiran ether yang besar tanpa ragu-ragu. Pedang panjang emas itu bersinar terang, dan cahaya kemasan itu sendiri sudah cukup untuk membuat orang tidak dapat membuka mata mereka. Memegang pedang tiran ether, Yang Chen seperti Dewa Bela Diri sejati, agung dan perkasa, membuat orang-orang menyembahnya. Dewa Bela Diri kecil memprovokasi dia. Dia tidak punya apa-apa, tetapi gairah di matanya dan keinginan untuk bertarung tidak kalah dari Long Chen. Akhirnya, hari ini telah tiba. Ini adalah pertempuran yang paling kunantikan. Kau tidak boleh mengecewakanku. Kata Dewa Bela Diri kecil dengan tenang, sambil menjaga pedang tiran ethernya. Meski matanya dipenuhi semangat juang, dia masih dapat tetap berpikiran jernih. Kalau sebelum hantu suci Gu disingkirkan, dia pasti sudah mengamuk. Tatapan mata Long Chen dingin. Tanpa berkata apa-apa, dia menunjukkan teknik pedang ganda di tangannya dengan marah. Pedang lingki hitam misterius dan pedang pembunuh dewa muncul di tangan Long Chen. Pedang pembunuh dewa sudah memiliki tiga pola dao. Sekarang masih biasa saja, tetapi di masa depan, pasti akan melepaskan kekuatan yang paling mengejutkan. Pada saat itu, bahkan Long Chen tidak tahu apakah dia bisa menekannya. Ia seperti binatang buas, dan artefak dao milik orang lain adalah daging yang gemuk. Ketika merasakan keberadaan pedang tiran ether, pedang pembunuh dewa tidak hanya tidak takut, tetapi juga memiliki keinginan kuat untuk melahap artefak dao ini, dan bahkan ingin lepas dari kendali Long Chen. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu memimpin, kata Long Chen lembut kepada pedang pembunuh dewa. Dengan lambayan tangannya, formasi susunan berwarna darah mulai menyebar dari kakinya. Formasi susunan yang sangat aneh dan menakutkan itu segera menyelimuti seluruh area, menutupinya dengan tetesan darah. Kerumunan itu mundur dan melihat pemandangan itu dengan kaget. Pertarungan akan segera dimulai. Di satu sisi ada junior martial guard, yang dikenal sebagai yang terkuat, dan di sisi lain ada bintang yang sedang naik daun. Siapa yang akan menang pada akhirnya? Formasi darah neraka kuno terbuka. Long Chen memegang dua pedang panjang di tangannya, dan tubuhnya diselimuti kabut berwarna darah. Semburan aura pembunuh terpancar dari tubuhnya. Baru pada saat inilah Long Chen memperlihatkan karakteristik pedang pembunuh dewa. Pedang pembunuh dewa bergetar hebat. Ia sangat lapar, dan tak sabar untuk menyerang. Kecepatan Long Chen sudah beberapa kali lebih cepat daripada junior martial guard. Dengan perubahan seketika dari formasi darah neraka kuno, dapat dikatakan bahwa Long Chen telah mengalahkan lawannya dalam hal kecepatan. Namun, yang lainnya tidak berpikir demikian. Mata dewa bela diri junior menyala dengan keinginan untuk bertarung. Ayo bertarung. Dia meraung, dan langit serta bumi berguncang. Dia menyerang Long Chen seperti binatang buas, dan lubang-lubang besar muncul di tanah. Dewa bela diri junior membubung ke langit dan tiba-tiba turun. Dia menebas dengan pedang Raja Tiran Aether di tangannya seolah-olah akan menghancurkan langit dan bumi. Untuk sesaat, kerumunan menjadi gempar. Dengan kekuatan seperti itu, Dewa bela diri junior pasti menang. Iya, dia punya kemampuan mengendalikan pedang Raja Tiran Aether. Kebanyakan seniman bela diri yang berada pada tingkat kesengsaraan Nirvana ketiga atau lebih tinggi dikejutkan oleh kekuatan Dewa bela diri junior. Kekuatan yang diperlihatkan oleh pedang Raja Tiran Aether cukup untuk langsung membunuh seniman bela diri kesengsaraan Nirvana tingkat kedua, dan ini baru jurus pertama. Long Chen tidak bisa melakukannya. Kerumunan orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah ketika melihat Junior Martial Gat tidak bergerak. Kebanyakan orang khawatir pada Long Chen. Meskipun mereka tahu dia tidak bisa menjadi kaisar bela diri suci, dia harus menang dengan indah. Sementara kerumunan gemetar ketakutan, Long Chen bergerak. Dia muncul di belakang Junior Martial Gat dengan kecepatan yang luar biasa. Kerumunan itu menjadi gempar. Kecepatannya dapat dikatakan setara dengan seniman bela diri Nirvana Tribulation tingkat ketiga. Dia bahkan lebih cepat dari Feng Zilin. Bagaimana Long Chen bisa begitu cepat? Ketika pemuda ini memperlihatkan kehebatannya untuk pertama kali, semua orang terpesona olehnya. Kamu terlalu lambat. Perkataan Long Chen terngiang di telinga dewa bela diri Junior. Ekspresi dewa bela diri Junior berubah drastis. Dia buru-buru menyapu pedang Raja Tiran Eter di belakangnya. Tanpa sepatah katapun, pedang pembunuh dewa Long Chen turun dari langit dan menebas dengan keras. Pedang abu-abu dan pedang Raja Tiran Eter emas saling beradu, menghasilkan suara yang menusuk telinga. Pedang pembunuh dewa hanya memiliki tiga pola dao, sedangkan pedang Raja Tiran Eter adalah pedang yang mendominasi dengan lima pola dao. Kekuatan yang dikandungnya beberapa kali lipat dari pedang pembunuh dewa. Jumlah senjata dao yang telah dihancurkan oleh pedang Raja Tiran Eter dalam sejarah hanya dapat digambarkan sebagai tak terhitung jumlahnya. Kerumunan orang tidak dapat menahan rasa kasihan terhadap Long Chen. Senjata suci mungkin akan hancur jika hal ini terus berlanjut beberapa kali. Benar sekali. Dengan senjata dao yang tiada taraf ini, kekuatan tempur dewa bela diri Junior hampir setara dengan seniman bela diri Nirvana Tribulation tingkat kedua. Sementara semua orang masih berjuang dengan ini, mereka melihat pedang pembunuh dewa milik Long Chen menekan pedang Raja Tiran Eter. Long Chen menekan dewa bela diri Junior dengan kekuatannya yang mengerikan. Pedang abu-abu itu menebas ke bawah, dan dewa bela diri Junior tidak sebanding dengannya. Dalam bentrokan pertama, dia ditebas ke tanah oleh pedang Long Chen. Bahkan pedang Raja Tiran Eter hampir terlepas dari tangannya. Bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang. Long Chen tidak hanya menekan dewa bela diri kecil dalam hal kecepatan, tetapi kekuatan dewa bela diri kecil adalah kelebihannya. Long Chen benar-benar menekan dewa bela diri kecil dalam aspek ini. Bagi orang banyak, ini seperti fantasi. Bahkan mata Yefutu tampak dingin. Dia tidak percaya bahwa Long Chen begitu kuat. Kemajuan pemuda ini terlalu cepat. Begitu cepatnya sehingga Yefutu melihatnya sebagai duri dalam dagingnya. Ia merasa takut. Di tengah seruan kaget yang tak ada habisnya, Long Chen mulai menyerang. Dewa bela diri Junior melompat dari tanah dengan enggan. Dia sudah gila. Sudah lama sejak dia bertemu lawan yang bisa menekannya dalam segala aspek. Dia merasakan perasaan menjadi gila. Matanya merah. Jangan merayakan terlalu cepat. Ini hanya akan menggelitikku, teriak dewa bela diri Junior dengan ganas. Ia, kemampuan terkuatnya adalah tubuh abadinya. Gelitik aku, kata Long Chen saat dia tiba di depan dewa bela diri Junior. Murid-murid Junior Marsial Gad mengecil. Raja pedang tiran yang mengguncang dunia. Dalam sekejap, dia mengayunkan pedang panjang di tangannya dengan liar, dan bila emas sedingin es itu langsung membentuk jaring emas besar. Aura pedang emas yang tak terhitung jumlahnya meledak dari jaring emas itu, dan menyerbu ke arah Long Chen dari segala arah. Long Chen tersenyum dingin. Mungkin, berdasarkan situasi Junior Marsial Gad saat ini, masih ada kesenjangan besar di antara mereka berdua. Long Chen tidak takut mengejutkan orang banyak. Dia menyerang ke arah jaring emas. Pedang lingki menghalangi aura pedang emas. Yang mengejutkan orang banyak adalah dia menyerang jaring pedang Junior Marsial Gad dengan kecepatan kilat seolah-olah dia adalah seorang ahli yang berada di atas segalanya. Dia menunjuk dengan tangan kanannya. Penghentian waktu dengan jari waktu yang ekstrim. Pada saat itu, Dewa Beladiri Junior tidak cukup kuat untuk menahan penindasan kuat Long Chen. Jika ini semua yang kau punya. Sementara jari semesta ekstrim mengejutkan semua orang dan membuat Dewa Beladiri Junior tidak dapat bergerak, Long Chen mengayunkan pedang pembunuh dewa dan melakukan karakter evolusi dari seni pembunuh dewa. Sembilan aura pedang tajam melesat keluar dan membelah tubuh Dewa Beladiri Junior menjadi lebih dari sepuluh bagian dengan ukuran berbeda. Tubuhnya tercabik-cabik. Darah yang memenuhi langit beterbangan keluar. Pedang Raja Tiran Eter jatuh ke tanah. Long Chen mengambilnya dan mengayunkan pedang pembunuh dewa ke arah Dewa Beladiri Junior tanpa menahan diri. Izinkan saya merekomendasikan buku kepada semua orang. Fantasi. Kultifasi Roh Liuya. Itu adalah karya yang ditulis oleh seorang ahli fantasi. Hanya mereka yang selamat setelah melalui berbagai kesulitan dan cedera yang dapat menjadi ahli dan pahlawan, memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya, dan mengendalikan kehidupan dan kematian jutaan orang. Terima kasih telah menonton!